Distrik Kota Pusat terdiri dari banyak rumah. Setiap rumah sangat besar, bahkan rumah terkecil pun berukuran beberapa mil. Ada banyak aula, tinggi dan rendah, dan semuanya megah. Menurut dunia sekuler, jika keempat distrik utama adalah daerah kumuh, maka distrik Kota Pusat adalah distrik kaya. Meskipun tidak ada jalan yang luas atau jalan yang ramai, setiap tempat terasa mewah. Karena orang-orang yang tinggal di distrik Kota Pusat semuanya merupakan toko inti dari aliansi penggarap nakal. Mereka kuat atau memiliki kemampuan luar biasa. Pendeknya, tak seorang pun orang yang bisa tinggal di sini adalah orang biasa. Kelompok itu melewati kota, dan sekitar 100 napas kemudian, mereka muncul di langit di atas sebuah persegi. Persegi itu lebarnya sekitar 10 ribu kaki, dan ada jalur teleportasi yang tampak seperti celah spasial. Di satu sisi alun-alun, ada sebuah prasasti batu. Prasasti batu itu diukir dengan kata-kata, tempat pelatihan, dengan gaya yang flamboyan. Sang sesepuh memimpin sekelompok lebih dari 10 orang ke alun-alun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah pintu masuk ke tempat persidangan. Semua orang memandang pintu masuk dengan rasa ingin tahu. Saya tidak akan banyak bicara tentang aturannya. Apakah Anda bisa lulus ujian akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Akan ada orang yang menunggumu di sisi lain. Masuklah. Dengan itu, si tetua berbalik dan mundur ke samping. Orang-orang dari kota barat, kota selatan, dan kota utara saling memandang dan melangkah ke lorong ruang waktu satu demi satu. Hati-hati. Zhang Sanbao menatap punggung orang-orang itu dan diam-diam memperingatkan dengan ekspresi serius. Zhao Xiaojin melirik Zhang Sanbao, lalu menatap Kinfei Yang dan berkata, Setelah kamu masuk, jangan berlarian. Tetaplah di sisiku setiap saat. Oke. Kinfei Yang menjawab diam-diam. Dia akan melindunginya. Tentu. Secara kebetulan, dia terlalu malas untuk bergerak. Namun, saat memasuki lorong ruang waktu, mata Kinfei Yang bersinar dengan sedikit kecurigaan. Di dalam lorong ruang waktu, segalanya gelap gulita. Akan tetapi, Kinfei Yang dapat dengan jelas merasakan tubuhnya bergerak cepat dengan kecepatan yang mengerikan. Xiaojin, bukankah ayahmu mengatakan bahwa tidak mungkin mengaktifkan altar atau teleportasi ruang waktu di aliansi? Tetapi mengapa ada lorong ruang waktu di sini? Kinfei Yang bertanya secara diam-diam. Zhao Xiaojin menyampaikan, Konon, terowongan ruang waktu ini secara pribadi didirikan oleh master aliansi. Jadi begitu. Kinfei Yang menganggup mengerti. Penghalang gunung salju gelombang azure diciptakan oleh master aliansi, jadi dia secara alami memiliki kemampuan untuk membuat lorong ruang waktu di sini. Baru saja, tetua Ola Agung mengatakan bahwa seseorang sedang menunggu kita di sisi lain. Lalu apa artinya? Kinfei Yang curiga. Pintu masuk dan keluar tempat persidangan berada di tempat yang berbeda. Dengan kata lain, pintu masuknya berada di pusat kota, dan pintu keluarnya berada di tempat lain. Zhao Xiaojin berpikir dalam hati. Apakah itu berarti Hall of the Exalted tidak ada di ibu kota Liga? Kinfei Yang bingung. Ya, aku tidak melakukannya. Tapi itu juga ada di gunung salju changlan, di suatu tempat di sebelah barat kota. Kamu akan tahu saat kamu lulus ujian. Zhao Xiaojin berpikir dalam hati. Mata Kinfei Yang berbinar. Tampaknya apa yang diketahuinya hanyalah puncak gunung es dari aliansi penggarap nakal. Di depan. Akhirnya, seberkas cahaya muncul. Saat mereka terus maju, cahaya itu menjadi semakin menyelaukan. Setelah beberapa tarikan napas. Mereka terbang keluar dari lorong ruang waktu dan mendarat di langit di atas pegunungan megah. Sejauh mata memandang, mereka dikelilingi oleh barisan pegunungan yang tak berujung. Puncak-puncaknya yang mengjulang tinggi bagaikan pedang raksasa, mengjulang ke angkasa dan memancarkan aura yang agung. Barisan gunung megah itu bagaikan naga raksasa yang berbaring di tanah. Namun, tidak banyak tumbuhan di pegunungan itu, dan esensi spiritual di sana sangat tipis. Tempat itu hanya bisa digambarkan sebagai tempat yang sunyi. Yang paling menakutkan adalah meskipun ada banyak sekali binatang buas di sini, tempatnya sangat sunyi. Meskipun kita telah membawa banyak kristal ilahi, esensi spiritual di sini terlalu tipis. Sebaiknya jangan terlibat dalam pertempuran yang tidak berarti di sini, agar tidak menyianyiakan kekuatan ilahi. Zhang Sanbao berbisik. Jika hakikat spiritualnya terlalu tipis, mereka hanya bisa mengandalkan kristal ilahi dan pil kekuatan ilahi untuk mengisi kembali kekuatan ilahi mereka. Qin Fei yang tidak mempermasalahkannya. Ada banyak kristal ilahi di alam kura-kura hitam. Sedangkan untuk pil kekuatan ilahi, selama dia menginginkannya, dan Wang Cai bisa membuatkannya setumpuk dalam hitungan menit. Namun, suasana di tempat persidangan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Suasananya terlalu sunyi. Ayo pergi. Zhao Xiaojin melirik selusin orang di tiga distrik lainnya dan terbang maju. Qin Fei yang dan Zhang Sanbao mengikuti dari belakang. Pada saat yang sama, belasan orang di tiga distrik lainnya saling berpandangan, dan mata mereka memancarkan sedikit kekejaman. Desir. Mengikuti dari belakang. Lebih dari selusin orang bergerak serentak. Mereka menggunakan teknik-teknik tambahan dan mengepung Qin Fei yang dan dua orang lainnya seperti kilat. Hmm. Zhao Xiaojin mengangkat alisnya dan berhenti di kehampaan. Qin Fei yang tercengang. Apakah semua orang di ibu kota aliansi begitu belak-belakan? Mereka menyerang segera setelah mereka masuk. Ekspresi Zhang Sanbao sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata sambil tersenyum, Semuanya, apa artinya ini? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Seorang pemuda berpakaian ungu di kota barat berbicara. Itu tidak ada hubungannya denganku. Zhang Sanbao tercengang. Jadi mereka datang ke sini untuk Zhao Xiaojin dan Mo Yuanchu. Mata Qin Fei yang berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, Saya rasa kami tidak melakukan apapun yang menyinggung Anda. Tidak, belum. Tetapi kami tidak menyukaimu dan tidak ingin kamu lulus ujian. Wanita berpakaian merah yang telah bersaing dengan Zhao Xiaojin memandang Qin Fei yang dan Zhao Xiaojin dan mencipir. Tidak menyukaimu. Alasan ini agak lemah. Kami bersama Zhang Sanbao, tetapi Anda tidak menargetkannya dan hanya menargetkan kami. Saya khawatir itu tidak sesederhana yang Anda katakan. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Kamu cukup pintar. Wanita berpakaian merah itu menatap Qin Fei yang dengan tatapan mengejek. Zhao Xiaojin mengerutkan kening dan berkata, Hentikan omong kosongmu. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Aku ingin kalian semua mati di sini. Mata wanita berpakaian merah itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan kekuatan sucinya meraung saat dia menamparkan ke arah Zhao Xiaojin. Kau pikir kau bisa melakukan itu? Zhao Xiaojin tersenyum dingin, mengangkat tangannya yang seperti batu giyok, dan meninju. Meskipun terlihat tipis dan lemah, tangan itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertemu. Keduanya mundur beberapa langkah pada saat yang sama. Karena wanita berpakaian merah itu juga berada di alam mayat hidup yang sempurna, tingkat kultivasi dan kekuatan mereka pun sama. Berani sekali kau bersikap sombong seorang diri. Pemuda berpakaian ungu di sisi barat kota meraung, dia juga menukik dan meninju ke arah Zhao Xiaojin. Dia juga berada di alam mayat hidup yang sempurna. Zhao Xiaojin menstabilkan tubuhnya, dan alih-alih mundur, dia terus bergerak maju, dan kekuatan sucinya melonjak keluar dari telapak tangannya. Ledakan. Tinju dan telapak tangan saling beradu lagi. Setelah dua kali pertukaran kata berturut-turut, wajah Zhao Xiaojin tidak bisa tidak menjadi pucat. Gadis jenius dari sisi timur kota, aku ingin melihat apa yang mampu kamu lakukan. Wanita berpakaian merah itu mencibir, lalu langsung menyerang Zhao Xiaojin dengan pemuda berpakaian ungu. Saudara Wu Yuan, mari kita mundur dulu. Zhang Sanbao menarikin Fei Yang dan mundur jauh. Qin Fei Yang menatap Zhang Sanbao dan mengerutkan kening. Saudara Zhang, apakah kamu benar-benar membiarkan seorang wanita melawan mereka sendirian? Apalagi, jumlah mereka sangat banyak, kita tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Tapi jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk berbicara dengan mereka. Zhang Sanbao menghiburnya, lalu memandang ke tiga belas orang lainnya di tiga distrik dan berkata dengan cemas, semuanya, bisakah kita berbicara dengan baik? Itu bukan urusanmu, diam. Pemuda berpakaian hitam itu berteriak. Qin Fei Yang melihat penampilan Zhang Sanbao dan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Tidak heran Zhao Xiaojin tidak menyukainya, dan tidak heran Zhao Yang juga tidak menyukainya. Orang ini benar-benar tidak berguna. Wanita yang disukainya sudah dalam bahaya, dan dia masih ingin bernegosiasi. Secara sederhana, hal itu disebut bersikap bimbang dan melihat gambaran yang lebih besar. Terus terang saja, ia disebut tidak punya nyali dan penakut. Bagaimana orang seperti itu bisa membuat wanita menyukainya? Melihat Zhao Xiaojin lagi. Bahkan jika itu satu lawan dua, dia sama sekali tidak dirugikan. Fluktuasi pertempuran yang mengerikan itu mengguncang bumi, dan gunung-gunung serta sungai-sungai di bawahnya runtuh satu demi satu. Kesadaran pertempuran ini tidaklah buruk. Ada jejak pujian di mata Qin Fei Yang. Sebagai perbandingan, kesadaran bertarung dan pengalaman Zhao Xiaojin berada di atas pemuda berpakaian ungu dan wanita berpakaian merah. Namun, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Lagi pula, tak seorang pun dari mereka yang telah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Saudara Zhang, mereka sangat berani. Apakah mereka tidak takut dihukum oleh Aola Tetua Agung? Qin Fei Yang tiba-tiba mengirimkan suaranya. Zhang Sanbao berkata dalam hati, apa yang terjadi di sini, dunia luar tidak mengetahuinya sama sekali. Jadi maksudmu, apapun yang kita lakukan di sini, tak seorang pun akan tahu. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Jadi, inilah masalah yang saya khawatirkan. Jika mereka benar-benar jatuh, bahkan jika mereka membunuh kita, mereka dapat sepenuhnya menyalahkan binatang buas di tempat uji coba. Pada saat itu, kita semua akan mati sia-sia. Zhang Sanbao berkata dengan muram. Benarkah begitu? Qin Fei Yang mengangguk. Zhang Sanbao berkata dengan marah, jika kita bisa menggunakan artefak penentang surga di sini, aku jadi yakin. Apa maksudmu? Qin Fei Yang tercengang. Itu berarti tempat uji coba ini tidak dapat mengaktifkan artefak penentang surga dan teknik ilahi penentang surga. Zhang Sanbao berkata dengan suara yang dalam. Ada aturan seperti itu. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Zhang Sanbao mengangguk. Bagaimana dengan kekuatan hukum dan teknik serta artefak ilahi lainnya? Qin Fei Yang penasaran. Selama itu bukan artefak yang menentang surga atau teknik ilahi, yang lainnya baik-baik saja. Kata Zhang Sanbao. Begitulah kenyataannya. Kalau begitu, ini dianggap suatu hal yang baik. Gumam Qin Fei Yang. Hal yang bagus. Zhang Sanbao tercengang. Ya. Karena kamu berkata begitu, kamu seharusnya memiliki artefak yang menentang surga. Karena kamu memilikinya, aku khawatir mereka juga punya satu atau dua. Jika mereka benar-benar dapat mengaktifkan artefak penentang surga, maka situasi kita akan menjadi lebih buruk, bukan? Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Zhang Sanbao mendengar ini dan berpikir hati-hati sebelum mengangguk, itu masuk akal. Qin Fei Yang berkata, Baiklah, kita tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Cepat pergi dan bantu. Tetapi, Zhang Sanbao sedikit ragu-ragu. Kamu sudah berada di puncak tahap undet. Apa yang kamu takutkan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tetapi pihak lain juga memiliki puncak tahap mayat hidup, dan jumlahnya ada enam. Zhang Sanbao melirik ke sisi lain, ketiga belas orang yang juga menonton pertempuran, dan mengerutkan kening. Di antara ketiga belas orang itu, tujuh orang di antaranya berada di puncak tahap mayat hidup seperti pemuda berpakaian ungu dan wanita berpakaian merah, dan enam orang lainnya berada di puncak tahap mayat hidup. 3122. Melihat Zhang Sanbao yang terlalu berhati-hati, Qin Fei Yang benar-benar menyerah. Orang ini tidak ada harapan. Awalnya, dia ingin membantu Zhang Sanbao. Dia bisa meramalkan bahwa Ye Tian tidak akan bersama Zhao Xiaojin, jadi Zhang Sanbao masih punya kesempatan. Namun, prasyaratnya adalah ia harus seperti pria dan menghadapi semua bahaya. Namun dia tidak menyangka akan seperti ini. Dengan kepribadiannya, ia dapat melakukan bisnis kecil-kecilan, tetapi tidak akan mungkin baginya untuk melakukan sesuatu yang besar. Ledakan. Pertarungan antara Zhao Xiaojin dan pemuda berpakaian ungu menjadi semakin sengit. Mereka bertiga sudah mulai menggunakan teknik ilahi dan artefak ilahi mereka. Dengan status mereka, mereka tentu memiliki artefak dewa dan teknik dewa tingkat paragon. Tabrakan teknik ilahi, artefak ilahi, dan kekuatan ilahi menyebabkan dunia menjadi redup. Binatang-binatang di bawah pun ikut terkejut. Namun, selain beberapa binatang buas, sebagian besar dari mereka menyaksikan pertempuran dari jauh. Mereka tampak tidak takut. Seperti yang diharapkan dari gadis jenius kota timur, dia benar-benar bisa bertarung dengan mereka berdua sampai sekarang. Seorang pria muda berotot berbicara. Dia berada di puncak alam abadi dan tingginya dua meter. Dia kekar dan gagah berani seperti raksasa. Itu hanya perjuangan sebelum kematian. Seorang pemuda berpakaian hijau di sebelahnya tertawa sinis. Tingginya sekitar 1,7 meter, dan tubuhnya sangat kurus hingga hanya tinggal kulit dan tulang, seperti tiang bambu. Matanya bahkan lebih aneh lagi. Matanya panjang dan sipit seperti mata ular. Matanya dipenuhi cahaya dingin. Benar sekali, sebuah perjuangan sebelum kematian. Pemuda berotot itu tertawa keras. Suaranya seperti guntur. Ledakan. Namun, tepat saat pemuda berotot itu tertawa, hukum cahaya muncul bersamaan dengan suara pedang. Zhao Xiaojin meraih pedang cahaya dan menebas pemuda berpakaian ungu dan pemuda berpakaian hijau. Hukum cahaya, pedang cahaya. Ekspresi kedua pria itu berubah tiba-tiba. Karena terkejut, mereka buru-buru mundur dan nyaris terhindar dari serangan pedang yang mematikan itu. Perjuangan sebelum kematian. Apakah kamu berbicara tentang aku? Zhao Xiaojin mengarahkan pedangnya ke arah pemuda berotot dan pemuda berpakaian hijau. Ya, aku sedang berbicara tentangmu. Pria muda berotot itu mengangguk. Baiklah kalau begitu, ayo mati. Pedang cahaya di tangan Zhao Xiaojin bergetar, dan cahaya penghancur segera menyerbu ke arah pemuda berotot itu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan hanya karena kamu memiliki hukum cahaya? Kalahkan kami dulu. Pemuda berpakaian ungu dan wanita berpakaian merah berteriak sambil mengaktifkan kekuatan hukum mereka secara bersamaan. Pemuda berjubah ungu itu melambaikan tangannya dan cahaya api melesat keluar. Pada saat berikutnya, sebuah bilah pedang berwarna merah tua muncul. Saat wanita berpakaian merah mengangkat tangannya, gelombang air melonjak dan berubah menjadi busur dewa sepanjang tiga kaki. Kedalaman pertama dari hukum api, bila api. Kedalaman pertama dari hukum air, busur dewa air. Huff! Beranikah kau bersikap sombong hanya dengan profound yang pertama? Zhao Xiaojin mendengus dingin dan tidak bisa menahan diri lagi. Dia segera mengaktifkan pedang suci cahaya mendalam ketiganya. DENTANG! Setelah serangkaian bentrokan, pedang api dan busur dewa air hancur di tempat. Pemuda berpakaian ungu dan wanita berpakaian merah juga terluka oleh pedang ki yang mengerikan dan terpaksa mundur. Dalam sekejap, tubuh mereka berlumuran darah. Itu benar-benar kedalaman ketiga. Ketika pemuda itu dan yang lainnya melihat ini, mata mereka tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gelap. Mereka sudah mendengar tentang pertempuran dengan Feng Wanyun saat itu. Wanita ini memang tidak mudah dihadapi. Pemuda berpakaian ungu dan wanita berpakaian merah saling berpandangan, mata mereka dipenuhi dengan kengganan dan kecemburuan. Mereka semua berasal dari generasi muda ibu kota aliansi. Dari segi usia, mereka semua lebih tua dari Zhao Xiaojin. Akan tetapi, mereka baru memahami tingkat mendalam pertama, sedangkan Zhao Xiaojin telah menguasai tingkat mendalam ketiga. Biar aku saja. Pemuda itu melangkah maju, dan kekuatan hukum yang mengerikan segera melonjak keluar. Kekosongan di sekitarnya segera mulai runtuh. Ini. Pupil mata Qin Fei yang mengecil. Kekuatan hukum ini tidak berbentuk dan tidak berwarna, tetapi seseorang dapat dengan jelas merasakan aura yang kuat. Itu benar. Inilah kekuatan hukum. Jika 300 tahun yang lalu, aku pasti bukan tandingannya karena kekuatan hukumku baru memahami alam mendalam kedua. Tapi sekarang, kalau aku ingin membunuhmu, caranya semudah membalikkan tanganku. Pemuda itu tersenyum bangga, dan tubuhnya yang tingginya dua meter mulai membesar. Kekuatan kekerasan di sekelilingnya menjadi semakin menakutkan. Akhirnya, raksasa yang tingginya 10 ribu kaki muncul di depan mata semua orang. Itu benar. Tingginya 10 ribu kaki. Itu bagaikan gunung yang mengjulang tinggi. Tubuh dewa setinggi 10 ribu kaki. Pemuda itu membuka mulutnya, dan suaranya memekakkan telinga, bagaikan guntur. Saat suaranya jatuh, tangan raksasanya yang bagaikan gunung menutupi langit saat menamparkan ke arah Zhao Xiaojin. Kehampaan dan bumi hancur dan runtuh. Rasanya seperti melihat kiamat dunia. Belum lagi tubuh dewanya yang tingginya 10 ribu kaki, bahkan di tangan binatang raksasanya, Zhao Xiaojin seperti semut kecil. Tetapi, Zhao Xiaojin tidak mundur sama sekali. Pedang cahaya suci bersinar terang saat menebas ke arah tangan raksasa itu. Dentang. Tangan raksasa pemuda itu berhenti di kehampaan, namun segera dihancurkan oleh pedang cahaya suci. Zhao Xiaojin juga memuntahkan darah, dan wajahnya menjadi pucat. Tubuh dewa setinggi 10 ribu kaki. Ini adalah kekuatan hukum mendalam yang ketiga. Pada saat ini, tubuh fisik dan kekuatannya telah mencapai tingkat objek suci tingkat tinggi yang menentang surga. Selain itu, tingkat kultivasinya lebih tinggi satu tingkat dari Xiaojin, jadi Xiaojin bukanlah tandingannya. Zhang Sanbao berkata dengan suara yang dalam. Jadi, kekuatan hukum yang mendalam terutama untuk memperkuat tubuh fisik dan kekuatan. Qin Fe yang bertanya, meskipun dia telah memahami kekuatan hukum, dia masih belum memahami kedalaman kekuatan hukum. Itu benar. Yang mendalam pertama, tubuh dewa setinggi 100 kaki, setara dengan benda dewa tingkat rendah yang menentang surga. Yang kedua, tubuh dewa setinggi 100 kaki, setara dengan benda dewa yang menentang surga tingkat menengah. Yang ketiga, tubuh dewa setinggi 10 ribu kaki. Yang keempat, tubuh dewa setinggi 10 ribu kaki, sebanding dengan objek dewa yang menentang surga. Aku bukan tandingannya. Meskipun aku juga berada di puncak tahap abadi, aku baru memahami kekuatan hukum yang mendalam yang pertama. Pokoknya aku tidak bisa terus seperti ini, atau kau akan benar-benar mati. Zhang Sanbo panik. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, raungan pemuda itu bagaikan suara lonceng surgawi. Tangan raksasa yang telah diblokir oleh pedang cahaya suci menghantam Zhao Xiaojin lagi. Ledakan. Zhao Xiaojin menghantam tanah seperti meteor. Sebuah lubang besar muncul. Zhao Xiaojin tergeletak di dasar lubang, tubuhnya berlumuran darah. Xiaojin. Zhang Sanbo meraung. Lebih baik kau tidak bergerak, atau kami akan membunuhmu meskipun kau adalah putra penguasa kota timur. Pria berbaju hijau itu menatap Zhang Sanbo dengan dingin. Zhang Sanbo mengecilkan lehernya, matanya penuh ketakutan. Qin Fei yang melirik Zhang Sanbo, sepertinya dia tidak bisa mengandalkan orang ini, jadi dia harus melakukannya. Desir. Dia berteleportasi dan mendarat di samping Zhao Xiaojin sambil tersenyum. Apakah kamu baik-baik saja? Aku belum akan mati. Zhao Xiaojin bangkit dengan bantuan Qin Fei yang, mengeluarkan pil kehidupan ilahi, dan melemparkannya ke mulutnya. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu masih punya mood untuk peduli padanya. Pemuda itu menatap Qin Fei yang dari atas, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Qin Fei yang menatap pemuda itu dan tersenyum. Orang yang ingin kau bunuh adalah Zhao Xiaojin dan saudaraku, kan? Itu benar. Dia memang saudaramu, tapi karena saudaramu pergi berlatih, kami hanya bisa membunuhmu terlebih dahulu untuk mendapatkan bunga. Kata pemuda itu. Saya mengerti. Qin Fei yang mengangguk. Mengerti apa? Pemuda itu tertegun. Qin Fei yang berkata, Feng Wanyun pasti berada di balik semua ini. Pupil mata pemuda itu mengerut. Lelaki berpakaian hijau dan yang lainnya tak dapat menahan diri untuk saling memandang dan mengerutkan kening. Apakah Anda bertanya-tanya bagaimana saya memikirkan hal ini? Sebenarnya sangat sederhana. Ini adalah pertama kalinya kami, saudara-saudara, datang ke ibu kota aliansi. Selain Feng Wanyun, kami tidak menyinggung siapapun. Aku jadi bertanya-tanya mengapa Feng Wanyun tidak ikut mencari masalah dengan kita setelah dipermalukan oleh Zhao Xiaojin dan saudaraku. Mungkinkah dia sudah berubah pikiran dan tidak mau repot dengan kita? Jadi dia menunggu sidang dibuka dan merusak lokasi sidang. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Haha! Cerdas! Tetapi orang pintar tidak berumur panjang. Pemuda kekar itu tertawa terbahak-bahak saat dia menarik tangannya yang seperti gunung, lalu mengepalkannya menjadi tinju yang menghancurkan angkasa dan bumi saat dia menghantamkannya ke arah Qin Fei Yang dan pemuda itu. Mundur! Qin Fei Yang hendak bergerak ketika Zhao Xiaojin, yang berada di belakangnya, mendorong Qin Fei Yang menjauh. Qin Fei Yang sama sekali tidak siap, dia hampir tersandung dan jatuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia menenangkan diri dan menatap Zhao Xiaojin dengan bingung. Dengan tingkat kultifasimu, kamu tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Zhao Xiaojin mendengus dingin. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Baiklah, jangan buat masalah untukku. Minggir saja dan lihat saja. Zhao Xiaojin melambaikan tangannya. Menciptakan masalah. Qin Fei Yang merasa agak tidak berdaya. Dia benar-benar wanita yang mendominasi. Namun, perasaan terlindungi ini cukup memuaskan, meskipun Zhao Xiaojin adalah seorang wanita. Baiklah. Dia akan menontonnya. Karena dia begitu percaya diri, dia pasti mempunyai kartu truf. Suara mendesing. Qin Fei Yang kembali ke sisi Zhang Sanbao dalam sekejap. Dia terlalu keras kepala. Zhang Sanbao mengerutkan kening. Saya cukup mengaguminya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Saya hampir khawatir setengah mati. Zhang Sanbao menatap Qin Fei Yang dengan marah. Kita akan menyeberangi jembatan itu saat kita sampai di sana. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Wah! Klik! Dalam sekejap mata. Tinju besar pemuda kekar itu telah mendarat. Hukum kekuatan. Zhao Xiaojin menatap tinju itu dan mencibir. Memang sangat kuat. Namun, kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhmu. Wah! Begitu dia selesai berbicara, aura Zhao Xiaojin tiba-tiba melonjak. Hanya dalam sekejap, tingkat kultivasinya meningkat ke alam tak terhancurkan yang sempurna. Ini! Zhang Sanbao, pria berbaju hijau dan yang lainnya langsung tercengang. Kapan dia berhasil mencapai alam tak terhancurkan yang sempurna? Jadi begitu. Qin Fei Yang juga tampak menyadari sesuatu. Ternyata dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tidak mengherankan jika dia tidak takut. Namun, Zhao Xiaojin secara pribadi mengatakan bahwa dia baru saja menerobos ke alam abadi yang sempurna. Bagaimana dia bisa memasuki alam abadi yang sempurna secepat itu? Dentang! Saat semua orang merasa bingung, Zhao Xiaojin melambaikan tangannya. Hukum cahaya melonjak dan pedang cahaya suci muncul lagi. Dia meraih pedang cahaya suci dan melompat ke langit. Auranya seperti pelangi dan dia menebas tinju pemuda kekar itu. 3123 Ledakan Bersamaan dengan ledakan yang menggemparkan bumi, pedang cahaya suci dan tangan raksasa pemuda berotot itu bertabrakan. Gelombang energi penghancur seketika menyebar ke segala arah dengan tempat ini sebagai pusatnya. Kehampaan hancur dan tanah runtuh. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ah! Pemuda berotot itu menjerit kesakitan. Sebuah luka muncul di telapak tangannya yang besar, yang sebanding dengan benda suci tingkat tinggi. Darah mengucur deras. Tapi pada saat yang sama. Sebuah retakan juga muncul di pedang cahaya suci. Zhao Xiaojin juga meneteskan darah dari sudut mulutnya. Karena tubuh pemuda berotot itu juga merupakan makhluk ketiga yang mendalam, kekuatannya sebanding dengan pedang cahaya suci. Selain itu, kultivasi mereka berdua sama, jadi hasilnya seri. Ujung pedang cahaya suci terus bertabrakan dengan telapak tangan pemuda berotot itu. Percikan api yang menyilaukan melesat keluar. Pemuda berotot itu jelas terbuat dari daging dan darah, tetapi dia sebenarnya sangat kuat. Hukum kekuatan memang luar biasa. Menekan. Pemuda berotot itu meraung. Suaranya seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Kekuatan mengerikan melonjak keluar dari telapak tangannya. Bagaikan gunung yang menutupi langit, Zhao Xiaojin yang berada di bawahnya bagaikan seekor semut kecil. Namun, Zhao Xiaojin tidak menunjukkan tanda-tanda ditekan. Hukum cahaya dengan panik menyerbu pedang cahaya suci. Pedang ki meraung ke segala arah dan bertarung dengan pemuda berotot itu. Gadis jenius. Saya tidak bisa menerima ini. Apa yang kamu lakukan dengan lamban? Bunuh dia. Wanita berbaju merah itu menatap Zhao Xiaojin. Matanya dipenuhi rasa iri, jemburu, dan benci saat dia meraung ke arah pemuda berotot itu. Pemuda berotot itu juga merasakan kehinaan yang amat besar. Dia adalah seorang pria berotot dengan tinggi tujuh kaki, tetapi dia tidak bisa berurusan dengan seorang wanita. Kemarahan di hatinya bagaikan gunung berapi yang tidak dapat dikendalikan. Hukum kekuatan terus mengalir ke lengannya. Kekuatan yang mengalir keluar menjadi semakin menakutkan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menekan Zhao Xiaojin. Di dalam hati kalian para lelaki, apakah wanita secara kodrati lebih lemah dari kalian? Sungguh pikiran yang menggelikan. Zhao Xiaojin tersenyum dingin. Kemudian, dia tiba-tiba mundur. Dia menggunakan teknik tambahan dan langsung muncul di belakang pemuda berotot itu. Meskipun tubuh pemuda itu membesar, gerakannya tidak lambat sama sekali. Dia dengan cepat berbalik dan meninju Zhao Xiaojin. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa diremehkan, terutama kita para wanita. Mata Zhao Xiaojin memancarkan cahaya dingin. Ia meraih pedang suci bercahaya dengan kedua tangan dan sedikit menghindar, menghindari tinju pemuda itu. Auranya bergemuruh saat ia menebas bahu kiri pemuda itu. Dentang. Gemuruh. Keduanya bertemu dalam sekejap. Pedang suci cahaya hancur berkeping-keping. Zhao Xiaojin juga terpental, wajahnya pucat pasi. Namun pada saat yang sama, pemuda kekar itu pun melolong kesakitan. Sebuah luka muncul di bahu kirinya, dan darah menyembur keluar. Momen berikutnya. Seluruh lengannya terlepas dari bahu dan menghantam tanah dengan suara dentuman keras bagaikan gunung. Benar sekali. Meskipun Zhao Xiaojin terluka parah, salah satu lengan pemuda berotot itu juga terpotong. Darah dari luka itu mengalir keluar seperti air terjun dan mewarnai langit menjadi merah. Wanita jalang yang bau. Aku akan membunuhmu. Pemuda itu marah besar. Dia mengangkat tangannya yang lain dan menghantamkannya ke arah Zhao Xiaojin. Mulutmu kotor sekali. Zhao Xiaojin menstabilkan dirinya di udara dan menghindari lengan pemuda itu. Dia terbang ke langit. Dalam sekejap, dia sudah berada di atas kepala pemuda itu. Pedang suci bercahaya muncul sekali lagi. Mati. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, dia berputar di udara. Kakinya menghadap ke atas sementara kepalanya menghadap ke bawah. Dia memegang rat pedang suci bercahaya dengan kedua tangan dan menusukkannya ke kepala pemuda itu seperti meteor. Pemuda itu sudah kehilangan satu lengannya. Lengan lainnya yang diarahkan ke Zhao Xiaojin tidak sempat ditarik kembali. Jadi sekarang, dia tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Tidak. Merasakan tajamnya yang menusuk tulang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung ngeri. Namun, Zhao Xiaojin sama sekali tidak tergerak. Pedang suci cahaya itu langsung menancap ke kepala pemuda itu. Baik manusia maupun binatang, kepala lebih rapuh dibandingkan tempat lain. Jika Zhao Xiaojin benar-benar berhasil dalam serangan ini, maka pemuda itu pasti akan musnah jiwa dan raganya. Gelombang ketakutan menenggelamkan pemuda itu. Namun, pada saat ini, pria berpakaian hijau dan yang lainnya yang tengah mengamati saling berpandangan dan terbang ke langit pada saat yang sama. Ledakan. Segala jenis kedalaman hukum diaktifkan dalam sekejap saat mereka menyerang Zhao Xiaojin. Kalian sungguh hina. Zhang Sanbao meraung. Zhao Xiaojin juga terkejut. Dia tidak menyangka orang-orang itu begitu tidak tahu malu hingga menyerangnya bersama-sama. Apakah kamu hanya tahu cara berteriak di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah tanda ketidakmampuan? Qin Fei yang melirik Zhang Sanbao, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Zhang Sanbao sedikit marah, tetapi sebelum dia bisa berbicara, dia melihat Qin Fei yang memancarkan aura mengerikan. Hukum Guntur melonjak keluar. Di puncak awan, naga Guntur muncul, memancarkan kekuatan surgawi yang merusak. Yang ketiga, amukan Guntur. Ini, sekelompok orang itu segera mengangkat kepala dan menatap naga Guntur dengan heran. Dengan adanya aku di sini, apakah kau punya hak untuk menyakitinya? Qin Fei yang sangat mendominasi. Naga petir itu langsung menyatu dan berubah menjadi seekor naga besar. Naga itu meraung dari langit dan menyerbu ke arah pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Berengsek. Ini adalah hukum Guntur, tingkat ketiga yang mendalam. Pria berpakaian hijau itu meraung. Apa? Ini yang ketiga yang mendalam lagi. Ekspresi orang-orang lainnya berubah. Mereka tidak lagi peduli dengan hidup atau matinya pemuda itu dan bergabung untuk menyerang naga Guntur. Zhao Xiaojin juga menatap naga Guntur dengan kaget, lalu niat membunuh melonjak di matanya. Ujung cahaya suci menghantam kepala pemuda itu. Retakan. Dengan suara retakan yang memekakan telinga, kepala pemuda itu mulai retak. Pada saat ini, ketakutan di hati pemuda itu meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan bunuh aku. Dia berteriak. Namun, itu tidak berguna. Zhao Xiaojin meraung dan menuangkan hukum cahaya ke dalam cahaya suci, menyebabkannya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Retakan. Dengan suara keras lainnya, tengkorak pemuda itu hancur di tempat. Pedang penghalus tubuh Holy Radiance langsung menembus kepala pemuda itu. Pergilah ke neraka. Tepat saat gagang pedang suci hendak menancap di kepala pemuda itu, Zhao Xiaojin menghantamkan telapak tangannya ke gagang pedang itu. Cahaya suci bagaikan anak panah yang menembus lautan kesadaran pemuda itu dan menghancurkan jiwanya. Kemudian menembus lehernya, menghancurkan organ-organnya, dan keluar dari bawah. Ah! Pemuda itu berteriak ke langit, lengannya yang tersisa mengayun ayun liar dalam upaya membunuh Zhao Xiaojin. Namun, bagaimana mungkin Zhao Xiaojin membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Dalam beberapa saat, dia telah mundur jauh. Setelah berjuang sekian lama, pemuda itu jatuh ke tanah dengan suara keras dan meninggal di tempat. Pada saat yang sama, pria berpakaian hijau dan yang lainnya bertarung melawan naga guntur. Lebih dari selusin orang telah bergabung, dan mereka semua telah mengaktifkan hukum niat mereka. Bahkan, tiga orang di antaranya telah memahami kedalaman kedua hukum mereka. Namun meski begitu, mereka tidak serta-merta menghancurkan naga guntur itu. Naga guntur itu bagaikan jelmaan dewa petir, amat mengerikan tak tertandingi. Meskipun pada akhirnya hancur, belasan orang menderita berbagai tingkat cedera. Jika bukan karena kultivasi mereka lebih tinggi dari Qin Fei Yang, serangan ini sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Saudara Fateles, kamu. Di samping, Zhang Sanbao juga tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang selama ini dipandang rendah olehnya ternyata adalah orang yang sama seperti Zhao Xiaojin dan telah memahami kedalaman ketiga. Namun, dibandingkan dengan Zhang Sanbao, Zhao Xiaojin bahkan lebih terkejut. Karena Zhang Sanbao tidak mengetahui hukum perang. Tapi Zhao Xiaojin tahu. Hukum perang tingkat kedua dan hukum petir tingkat ketiga. Bajingan ini telah menyembunyikannya begitu dalam. Setelah bertahun-tahun, tidak ada jejaknya sama sekali. Di sisi lain, pria berpakaian hijau dan yang lainnya juga menatap Qin Fei Yang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang selama ini selalu mereka ejek dan hina ternyata punya kekuatan yang sangat dahsyat. Di bawah, vitalitas pemuda itu telah hilang seluruhnya. Ketika melihat mayat pemuda itu, sekumpulan orang itu kembali tercengang. Seorang kultifator tahap abadi yang sudah memahami dasar ketiga dari hukum kekuatan telah mati di tangan Zhao Xiaojin begitu saja. Bagaimana wanita ini bisa begitu kuat? Suara mendesing. Zhao Xiaojin menarik nafas dalam-dalam dan menelan pil kehidupan ilahi lainnya. Ia mendarat di samping Qin Fei Yang dan berkata dengan suara rendah, Aku akan menyelesaikan ini denganmu nanti. Selesaikan masalah ini denganku. Qin Fei Yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimanapun, dialah yang menyelamatkannya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih dan malah ingin menyelesaikan masalah ini dengannya. Wanita memang makhluk yang tidak masuk akal. Zhao Xiaojin mengabaikan Qin Fei Yang dan menatap pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Dia mencibir dan berkata, Kalian harus siap mati. Mati. Jika Mo Fateles tidak menghentikan kita, kau pasti sudah jadi mayat sekarang. Lelaki berpakaian hijau itu tertawa sinis. Kamu berani mengatakan hal itu. Bahkan jika Mo Fateles menyerang, hanya ada kami berdua. Bagaimana denganmu? Tiga distrik, totalnya lima belas orang. Ini kemampuanmu. Wajah Zhao Xiaojin penuh dengan penghinaan. Jangan sombong. Wanita berpakaian merah itu berteriak. Itu benar. Meskipun Mo Fateles telah memahami tingkat ketiga yang mendalam, kamu tetap harus mati. Lelaki berpakaian hijau itu tertawa sinis. Benarkah begitu? Kalau begitu, biarkan aku melihatnya. Zhao Xiaojin melambaikan tangannya dan pedang cahaya suci muncul. Dia melangkah maju dan menyerang pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Namun, pada saat yang sama, pria berpakaian hijau dan yang lainnya semakin mencibir. Qin Fei yang melihat kejadian ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Mereka semua begitu tak kenal takut. Mungkinkah mereka masih punya trik tersembunyi? Ataukah ada di antara mereka yang menyembunyikan kultivasinya? Saat Qin Fei yang tengah berpikir keras, dia tiba-tiba merasakan jejak niat membunuh di belakangnya. Hmm. Dia tiba-tiba terkejut. Namun sebelum ia sempat bereaksi, ia merasakan sakit di perut bagian bawahnya. Ia menunduk dan melihat ujung pedang berlumuran darah di perut bagian bawahnya. Darah mengalir di ujung pedang setetes demi setetes. Maaf. Itu juga terjadi pada saat ini. Sebuah suara permintaan maaf terdengar di belakang Qin Fei yang 3124. Hati Qin Fei yang bergetar. Dia berbalik dan melihat Zhang San Bao menatapnya dengan sinis. Dia menatap tangan Zhang San Bao dan melihat bahwa dia sedang memegang pedang tipis. Mengapa? Qin Fei yang tidak menyangka Zhang San Bao akan menyerangnya. Zhao Xiao Jin juga menyadari keributan di belakangnya. Dia berhenti dengan curiga dan berbalik untuk melihat Qin Fei yang. Ketika dia melihat ujung pedang di perut bagian bawah Qin Fei yang, ekspresinya berubah drastis. Dia berkata dengan marah, Zhang San Bao, apa yang kamu lakukan? Maafkan aku, Xiao Jin. Saya harus melakukan ini. Zhang San Bao tersenyum tipis. Suara mendesing. Wajah Zhao Xiao Jin menjadi gelap. Dia mendarat di depan Qin Fei yang. Zhang San Bao menghunus pedang panjangnya dan mundur dengan cepat. Ambil ini. Zhao Xiao Jin mengeluarkan pil ilahi laut purba dan segera memberikannya kepada Qin Fei yang. Pada saat yang sama, pria berbaju hijau dan yang lainnya juga mengelilingi mereka. Wajah mereka penuh dengan senyum dingin. Zhao Xiao Jin melirik ke arah sekelompok orang, lalu menatap Zhang San Bao. Wajahnya penuh kekecewaan. Kamu tidak perlu menunjukkan ekspresi seperti itu. Jika dulu, saya pasti akan merasa bersalah. Namun sekarang, itu tidak masalah. Zhang San Bao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengapa? Zhao Xiao Jin bertanya. Dia menganggap tindakan Zhang San Bao lebih tidak dapat diterima daripada tindakan Qin Fei yang. Ya, dia tidak menyukai Zhang San Bao dan tidak tahan dengan kelemahannya. Namun dari lubuk hatinya, dia tidak membenci Zhang San Bao. Dalam hatinya, dia selalu memperlakukan Zhang San Bao sebagai teman. Meskipun dia biasanya sedikit dingin, ini adalah karakternya. Kecuali kepada beberapa orang, dia tidak suka dengan sengaja menunjukkan perasaannya kepada orang lain. Sederhananya, jika Zhang San Bao dalam masalah, dia pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Dengan kata lain, dia dingin di luar tetapi hangat di dalam. Selain itu, mereka semua berasal dari kota timur dan telah berteman selama bertahun-tahun. Zhang San Bao seharusnya tidak melakukan ini. Karena itu, hal ini membuatnya sangat sulit baginya untuk menerima. Mengapa? Zhang San Bao bergumam lalu tiba-tiba mendongak dan tertawa gila. Jawab aku. Zhao Xiao Jin berteriak dengan marah. Oke. Saya akan menjawabmu. Setelah bertahun-tahun, kamu seharusnya mengerti perasaanku padamu. Aku sangat menyukaimu, sangat memperhatikanmu, dan bahkan memperhatikan keluargamu, tapi bagaimana kamu membalasnya. Bisa saja dia bersikap acu padaku, tapi kadang-kadang dia malah menatapku dengan jijik. Bagaimana bisa aku membuatmu memandang rendah diriku? Hanya karena kau memahami yang mendalam ketiga. Hanya karena kamu memiliki Ye Tian sebagai pendukungmu. Wajah Zhang San Bao tampak sangat ganas. Aku tidak pernah meremehkanmu. Zhao Xiao Jin menggelengkan kepalanya. Tentu saja Anda akan mengatakannya sekarang. Ya. Aku benci karena cinta. Saya menolak menerima ini. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Mengapa kau tiba-tiba berlari ke pelukan Ye Tian? Hanya karena dia adalah cucu tertua dari wakil ketua aliansi. Monster nomor satu di aliansi penggarap nakal kita. Dari segi latar belakang keluarga dan bakat, aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun dari segi perasaan padamu, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seperseribu perasaanku. Hal yang paling menyebalkan adalah kamu memperlakukan Mou Yuan dan Mou Hui lebih baik daripada kamu memperlakukanku. Mengapa? Jadi, ketika Feng Wanyun menemukan saya dan meminta saya untuk berpartisipasi dalam rencana ini, saya setuju. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu hanya bisa menjadi wanitaku selama sisa hidupmu. Bahkan Ye Tian pun bisa lupa menyentuhmu. Zhang San Bao tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi keinginan untuk memiliki Zhao Xiao Jin. Mengapa kita harus bersama? Bukankah menyenangkan berteman? Zhao Xiao Jin mengerutkan kening. Teman-teman, bisakah kamu berhenti bercanda? Apapun yang terjadi, aku harus memilikimu. Feng Wanyun juga setuju untuk memberikanmu kepadaku. Selama kamu bersedia menjadi wanitaku, kami akan membiarkanmu pergi. Tapi Mou Yuan harus mati. Zhang San Bao tertawa sinis. Dulu hal itu tidak mungkin, dan sekarang bahkan lebih mustahil lagi. Karena sekarang kau membuatku merasa jijik. Wajah Zhao Xiao Jin dipenuhi dengan rasa jijik. Haha. Saya merasa jijik. Bisakah aku lebih jijik darimu? Melihat bahwa Ye Tian adalah cucu dari wakil ketua aliansi, kamu tanpa malu-malu mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Bukankah ini karena identitas dan statusnya? Jangan membuat dirimu terdengar begitu mulia. Kamu hanya seorang, jalang, Bao yang menggunakan tubuhmu untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Zhang San Bao mencibir. Anda. Zhao Xiao Jin merasa malu dan marah. Dia benar-benar menganggapnya sebagai wanita seperti itu. Dia menyukai Ye Tian, tetapi dia tidak pernah memaksanya, apalagi mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Dia bisa mentolerir pengkhianatan, tetapi dia tidak bisa mentolerir seseorang yang menghinanya seperti ini. Zhao Xiao Jin mengangkat tangannya dan mengarahkan pedangnya ke Zhang San Bao. Pedang cahaya suci bersinar terang. Ingin membunuhku. Zhang San Bao mencibir. Itu benar. Zhao Xiao Jin mengangguk. Haha. Sepertinya kamu memang wanita yang sulit dijinakan. Tapi itu tidak masalah. Masih ada waktu yang lama sebelum ujian. Setelah aku melumpuhkan kultifasimu, aku akan melatihmu perlahan-lahan. Aku tidak hanya ingin kau menjadi wanitaku, tapi aku juga ingin kau menjadi mainanku. Zhang San Bao tersenyum sinis. Niat membunuh yang mengerikan meletus. Ini adalah hukum pembantaian. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Akan tetapi, yang lebih mengejutkan belum terjadi. Saat hukum pembantaian muncul, penghalang besar berwarna darah muncul dan langsung menyelimuti Qin Fei Yang dan Zhao Xiao Jin. Domen niat membunuh. Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Ini adalah kedalaman ketiga dari hukum pembantaian. Domen niat membunuh. Zhang San Bao tertawa sinis. Kapan Anda memahami kedalaman ketiga? Zhao Xiao Jin juga tampak terkejut. Setelah saling mengenal selama bertahun-tahun, dia secara alami mengetahui kekuatan Zhang San Bao. Dia baru memahami kedalaman pertama. Anda pasti sangat terkejut. Sebenarnya aku sudah memahami kedalaman yang kedua, tapi seperti dirimu, aku tidak mengatakannya dengan lantang. Hanya beberapa tahun yang lalu, saya memahami kedalaman ketiga. Jadi sekarang, kamu yang terluka parah, bukanlah lawanku sama sekali. Zhang San Bao tertawa keras. Saya telah memahami kedalaman kedua. Zhao Xiao Jin bergumam. Tahukah kamu mengapa aku menyembunyikannya darimu? Sebenarnya, ini semua untukmu. Kata Zhang San Bao. Untukku. Zhao Xiao Jin mengangkat alisnya. Dengan kultivasi dan bakat yang kumiliki, aku seharusnya sudah bisa memasuki Hall of the Exalted sejak lama. Tapi aku berharap bisa masuk bersamamu. Aku ingin menjagamu dan melindungimu. Jadi, aku sudah menunggu. Tapi aku tidak menyangka bahwa apa yang kutunggu adalah hubungan intimu dengan Ye Tian. Aku menunggumu dengan getir selama bertahun-tahun, tetapi sebagai gantinya, inilah hasilnya. Jika itu kamu, tidakkah kamu akan menjadi gila? Zhang San Bao meraung. Badai berdarah tiba-tiba meraung keluar dari domen niat membunuh, memancarkan aura apokaliptik. Zhao Xiao Jin segera menggunakan hukum cahaya untuk melawan dengan sekuat tenaga. Semua wanita itu sombong. Mereka mengikuti siapapun yang punya status dan identitas. Melihatmu, hatiku dipenuhi kebencian dan kedengkian. Zhang San Bao mengeluarkan raungan yang dahsyat, dan tornado merah yang tak terhitung jumlahnya segera menyerbu ke arah Zhao Xiao Jin dan Qin Fei Yang. Wajah Zhao Xiao Jin menjadi muram. Dia mengayunkan pedang suci cahaya ke kiri, dan langsung menghancurkan beberapa badai. Dia menarik Qin Fei Yang dan melarikan diri ke kiri. Melarikan diri. Di domen niat membunuh, akulah penguasanya. Zhang San Bao tertawa dingin. Badai berdarah tiba-tiba muncul di depannya, menyapu dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Zhao Xiao Jin melindungi Qin Fei Yang sambil mengayunkan pedang suci cahaya, terus-menerus menyerang badai, secara paksa membuka jalan berdarah. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tapi pada saat ini, pria berjubah biru dan yang lainnya juga mengaktifkan niat hukum mereka dan menyerang maju. Enyahlah. Zhao Xiao Jin meraung. Pedang suci bercahaya terlepas dari tangannya, menghancurkan badai dan langsung menuju ke arah pria berjubah biru dan yang lainnya. Masih begitu garang. Sekelompok orang itu terkejut dan buru-buru menghindar. Tetapi pada saat yang sama, Zhang San Bao datang dari belakang dengan pedang pembunuh dewa. Bunuh mereka. Pria berjubah biru dan yang lainnya meraung dengan ganas. Hanya denganmu. Zhao Xiao Jin meraung marah. Dia memuntahkan saripati darah, dan penampilannya langsung menua. Segera setelah, dia menyeret Qin Fei Yang dan langsung keluar dari domen niat membunuh. Tanpa menoleh ke belakang, dia melewati gerombolan binatang buas di depannya dan menghilang ke pegunungan yang jauh. Apa? Pria berjubah biru dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan mulut ternganga. Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu cepat? Apakah itu seni bantuan ilahi yang menentang surga? Tetapi bukankah mustahil untuk mengaktifkan benda-benda suci yang menentang surga di tempat ujian ini? Saudara Zhang, apa yang terjadi? Sekelompok orang itu kembali sadar dan berbalik untuk melihat Zhang Sanbao. Saya pun tidak tahu. Zhang Sanbao juga sedikit linglung. Dia belum pernah melihat metode seperti itu dari Zhao Xiaojin sebelumnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wanita berjubah merah itu bertanya. Mau bagaimana lagi? Kejar mereka. Zhang Sanbao berteriak dan segera membubarkan domen niat membunuh. Dia menggunakan seni ilahi bantuan tingkat tertinggi dan bergegas ke arah tempat Qin Fei Yang menghilang. Pria berjubah biru dan yang lainnya saling berpandangan dan buru-buru mengejar mereka. Binatang-binatang di sekitar tak kuasa menahan diri untuk mundur ke samping, tatapan mereka penuh kecurigaan. Manusia yang datang ke tempat uji coba kali ini semuanya gila. Dulu manusia yang datang ke sini biasanya mencari harta karun di tempat percobaan, tapi kali ini manusia yang datang malah saling membunuh. Tidak ada kekurangan penguasa di antara para binatang di sini. Oleh karena itu, karena binatang buas itu tidak menghalangi jalan, Zhang Sanbao dan yang lainnya tidak berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. 3125 Mari kita bicara tentang Qin Fei Yang dan Zhao Ying. Kecepatan Zhao Xiao Jin saat ini cukup mengerikan. Sebelum binatang buas yang mereka temui di sepanjang jalan bisa bereaksi, mereka berdua sudah melewati langit. Beberapa binatang alam berdaulat memperhatikan mereka berdua. Akan tetapi, bahkan binatang buas dari alam berdaulat pun tidak dapat mengejar mereka. Qin Fei Yang terkejut. Bagaimana kecepatan Zhao Xiao Jin menjadi begitu cepat? Menurut tingkat teknik dewa yang menantang surga, kecepatan Zhao Xiao Jin saat ini pasti sebanding dengan teknik dewa yang menantang surga tingkat puncak. Pada saat yang sama, perubahan di wajah Zhao Xiao Jin juga mengejutkan Qin Fei Yang. Pada saat ini, di mana kecantikan Zhao Xiao Jin sebelumnya? Rambutnya putih, wajahnya tua, dan wajahnya penuh kerutan. Dia tampak seperti wanita tua berusia 70-an atau 80-an. Desir. Sekitar setengah jam berlalu. Laut Ki Qin Fei Yang telah lama diperbaiki. Zhao Xiao Jin menoleh ke belakang dan akhirnya berhenti. Dia mendarat di puncak gunung dan jatuh ke tanah dengan lemah. Apa kabarmu? Wajah Qin Fei Yang sedikit berubah, dan dia dengan cepat berjongkok di tanah dan bertanya. Konsumsi vitalitas yang berlebihan. Bahkan suaranya menjadi sangat serak dan lemah. Qin Fei Yang mengeluarkan pil kehidupan ilahi dengan lima kipil berbentuk naga dan memasukkannya ke mulut Zhao Xiao Jin. Vitalitas agung segera menyehatkan tubuh Zhao Xiao Jin yang rusak. Aura yang lemah juga berangsur-angsur stabil. Mungkinkah ini teknik terlarang? Qin Fei Yang menarik napas lega dan bertanya dengan curiga. Itu benar. Dengan mengorbankan vitalitas, itu sebanding dengan teknik bantuan ilahi tingkat puncak yang menantang surga. Zhao Xiao Jin menganggup dan perlahan duduk dengan bantuan Qin Fei Yang. Seperti yang diharapkan. Gumam Qin Fei Yang. Dia pernah melihat teknik terlarang semacam ini pada Wang Zicheng sebelumnya. Namun level keduanya berbeda. Mereka seharusnya tidak bisa mengejar secepat itu. Kita istirahat dulu di sini. Kata Zhao Xiao Jin. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan kemudian bertanya, berapa lama kamu perlu pulih? Asalkan ada cukup pil kehidupan ilahi, aku bisa pulih dalam waktu kurang dari dua hari. Kata Zhao Xiao Jin. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum, jangan khawatir tentang pil kehidupan ilahi, aku punya banyak. Saya juga. Tapi berapa banyak lagi trik yang kau sembunyikan? Kedalaman kedua dari hukum perang, kedalaman ketiga dari hukum guntur. Saya jadi bertanya-tanya apakah Anda menyembunyikan kekuatan hukum lainnya? Zhao Xiao Jin mengerutkan kening dan mengamati Qin Fei Yang, seakan-akan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Qin Fei Yang. Berhenti bercanda. Dengan kultifasiku, aku sudah sangat beruntung bisa memahami dua jenis hukum. Qin Fei Yang terdiam. Itu benar. Zhao Xiao Jin menganggup, lalu cemberut dan berkata, Momo-ngomong, kamu berbohong padaku, jadi kamu harus mengganti kerugian mentalku. Dia selalu berpikir kalau kekuatan Qin Fei Yang tidaklah seberapa, tapi dia tidak menyangka kalau dia ternyata sekuat itu. Jika bukan karena serangan diam-diam Zhang San Bao, mereka pasti tidak perlu melarikan diri. Aduh. Qin Fei Yang tertegun dan berkata sambil tersenyum pahit, tidak bisakah kau tidak cemberut seperti ini? Kamu kelihatannya agak menakutkan. Seorang wanita tua berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan cemberut. Dari sudut pandang manapun, itu agak canggung. Kamu masih membenciku. Bukankah aku hanya mencoba menyelamatkanmu? Zhao Xiao Jin melotot marah padanya. Baiklah, baiklah, baiklah. Ini salahku, salahku. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya, lalu duduk di samping Zhao Xiao Jin dan bertanya, apa rencanamu dengan Zhang San Bao ini? Membunuh. Zhao Xiao Jin berkata tanpa ragu, niat membunuh di matanya tak tersamarkan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah putra penguasa kota timur. Membunuhnya bukanlah hal yang baik untukmu, saudaramu, dan orang tuamu. Kata Qin Fei Yang. Pokoknya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di tempat uji coba. Kalau sudah waktunya, aku akan memberitahu mereka bahwa dia dibunuh oleh binatang buas di tempat uji coba. Zhao Xiao Jin mencibir. Bagaimana jika mereka datang ke tempat persidangan untuk menyelidiki? Bagaimanapun, ada banyak binatang buas yang menyaksikan kita bertarung dengan mereka. Kata Qin Fei Yang. Tidak masalah jika mereka menyelidikinya. Pokoknya, mereka menyerang lebih dulu. Kita melakukannya untuk membela diri. Setelah Zhao Xiao Jin selesai berbicara, dia segera menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil mengerutkan kening, tidak, kataku, mengapa kamu begitu berhati-hati dan bimbang? Aku sedang memikirkanmu, oke, saya tidak peduli sama sekali. Qin Fei Yang tidak berdaya. Paling banter, dia akan membuang semua kepura-pura keramahannya, mengungkap jati dirinya, dan bertengkar hebat dengan mereka. Saya berterima kasih atas niat baik Anda. Zhao Xiao Jin memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengeluh, setelah bertahun-tahun berteman, aku sebenarnya tidak bisa diandalkan sepertimu, seseorang yang baru kutemui. Sungguh menyedihkan. Kita juga sudah saling kenal selama lebih dari 300 tahun, oke. Dan kita tinggal di bawah atap yang sama. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Itu benar, tapi berapa kali kita bertemu dalam 300 tahun terakhir? Sejak kalian mengasingkan diri, kalian tidak pernah muncul sekalipun. Sejujurnya, jika adikku bekerja setengah sekeras kalian berdua, aku akan merasa puas. Zhao Xiao Jin menggelengkan kepalanya dan mendesah. Setiap orang punya ambisinya sendiri. Karena Zhao Yang suka hidup malas seperti ini, biarkan saja dia. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kau tidak mengerti, meskipun semua orang di aliansi kita berasal dari aliansi penggarap nakal, persaingan di antara mereka juga cukup ketat. Terutama latar belakang keluarga. Ambil contoh ayah saya, bakatnya tidak buruk, tetapi karena ia tidak memiliki latar belakang keluarga, ia tidak dihargai. Jika dia diberi sumber daya terbaik, dia pasti sudah melangkah ke puncak alam dominator sejak lama. Zhao Xiao Jin mendesah, sedikit kesedihan terlihat di wajahnya. Apakah itu sebabnya kamu bekerja begitu keras? Qin Fei Yang bertanya. Dalam. Karena adikku tidak bekerja keras, aku hanya bisa bekerja keras dan berusaha menciptakan kehidupan terbaik untuk keluarga ku. Zhao Xiao Jin mengangguk. Wanita tidak kalah dengan pria. Kerja bagus. Qin Fei Yang mengacungkan jempol padanya. Kemudian, dia berkata, kalau begitu, kamu istirahat dulu. Aku akan berkeliling dan melihat apakah ada bahaya. Hati-hati. Zhao Xiao Jin memperingatkan. Qin Fei Yang tersenyum, bangkit, berjalan ke tepi tebing, dan melihat ke bawah. Zhao Xiao Jin menatap Qin Fei Yang, dan secercah senyum melintas di matanya. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Qin Fei Yang, dia merasakan rasa aman yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Ketika dia memikirkan Zhang San Bao, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Di bawahnya, ada gunung-gunung dan sungai-sungai yang tak berujung. Tanaman menjadi layu dan menguning, dan energi hakiki menjadi lemah. Qin Fei Yang diam-diam melepaskan persepsi ilahinya dan mencari hingga batas terjauh. Dia melihat banyak binatang. Akan tetapi, binatang buas itu tidak menemukan mereka, jadi mereka cukup tenang. Hah! Tiba-tiba, kehendak ilahinya terkunci di lereng gunung di bawahnya, dan dia menemukan sebuah gua di sana. Desir! Qin Fei Yang melangkah maju dan mendarat di depan gua. Bau menyengat langsung tercium ke arahnya. Gua itu agak redup, dan tanahnya ditumbuhi rumput liar. Sepertinya ada seekor binatang buas. Qin Fei Yang bergumam dan melangkah masuk ke dalam gua. Bagian dalam gua itu lebarnya ratusan kaki. Ketika Qin Fei Yang memasuki gua, dia menemukan seekor ular piton raksasa di tengah gua. Ular piton raksasa itu berwarna merah dan melingkar di tanah. Ada sisik ular seperti magma di tubuhnya. Auranya sangat lemah dan tampaknya sedang tidur. Qin Fei Yang menatap ular piton raksasa itu dengan curiga. Seharusnya makhluk seperti ini sangat sensitif. Namun, dia sudah memasuki gua dan tidak menemukannya. Dia berjalan mendekat dan mengamati dengan saksama. Hah! Tiba-tiba, dia melihat ke atas kepala ular piton raksasa itu, dan ternyata ada dua tanduk di kepalanya. Ini tampaknya Benar sekali, tanduk naga. Qin Fei Yang terkejut dan segera berlari keseberang untuk melihat perut ular piton raksasa itu. Pada saat itu, matanya berbinar. Di bawah perut ular piton raksasa itu terdapat lima gumpalan daging yang menggembung. Ini adalah evolusi. Gumam Qin Fei Yang. Itu benar. Ular piton raksasa ini sedang dalam proses transformasi. Kelima gumpalan daging itu adalah cakar naga yang hendak keluar. Keberuntungannya tidak buruk. Dia benar-benar bertemu dengan ular piton raksasa yang telah berubah wujud. Setelah transformasinya berhasil, itu setara dengan seekor ikan yang melompat melalui gerbang naga dan berubah menjadi naga dewa. Naga suci, bagi siapapun, memiliki godaan yang mematikan. Terutama kaum muda. Bisa menemukan naga dewa sebagai tunggangan merupakan hal yang sangat bergensi dan bermartabat. Qin Fei Yang mengamati sejenak dan menemukan sesuatu yang salah. Ketika naga emas cakar lima bertransformasi, dia melihatnya di tempat kejadian. Kelihatannya tidak begitu lemah. Tampaknya ada sesuatu yang salah. Tunggu sebentar. Mungkinkah transformasi itu sedang bermasalah? Qin Fei Yang segera membenamkan pikirannya ke alam kura-kura hitam, menemukan naga emas cakar lima dan menjelaskan situasinya. Sebagai naga dewa, naga emas cakar lima pastinya lebih memahami proses transformasi daripada dirinya. Naga emas cakar lima merenung sejenak dan berkata, memang sedang bertransformasi, tetapi seharusnya mengalami beberapa kesulitan dan terjebak dalam proses transformasi. Jika kamu tidak membantunya, dia pasti akan mati. Kalau mati, itu berarti kematian. Lalu bagaimana saya bisa membantu? Qin Fei Yang curiga. Kau biarkan aku keluar. Kata naga emas cakar lima. Kamu bisa keluar. Qin Fei Yang tercengang. Di tempat uji coba ini, mustahil untuk menggunakan seni dan artefak ilahi yang menentang surga. Tidak. Alam kura-kura hitam bukanlah objek ilahi yang menentang surga. Itu adalah dunia yang independen, jadi tidak boleh dibatasi. Pada saat itu, dengan pikirannya, naga emas cakar lima segera muncul di sampingnya. Sama seperti sebelumnya, ia mempertahankan wujud manusianya, berpenampilan setengah baya, mengenakan jubah emas, dan memancarkan aura mendominasi yang alami. Itu saja. Qin Fei Yang menunjuk ular piton raksasa. Naga emas cakar lima memandanginya sejenak dan berkata, ini berubah menjadi naga api. Naga api. Gumam Qin Fei Yang. Berbicara tentang naga api, dia tidak bisa tidak memikirkan naga api dalam keajaiban itu. Di mana binatang buas itu sekarang? Tepat saat Qin Fei Yang tengah tenggelam dalam pikirannya, naga emas cakar lima melambaikan tangannya, dan seutas kekuatan naga suci memasuki tubuh ular piton raksasa itu. Tubuh ular piton raksasa itu langsung bergetar, dan aura lemahnya segera mulai menguat. Melihat hal itu, naga emas cakar lima melambaikan tangannya lagi, dan beberapa halai kekuatan naga suci memasuki perut ular piton raksasa itu. Retakan. Pada saat itu, di bawah perut ular piton raksasa itu, sisik ular pada lima gumpalan daging besar mulai pecah. Kemudian, dagingnya pun mulai hancur, dan darah mengalir keluar. Bersamaan dengan darah, lima cakar naga merah menyala muncul satu demi satu. Pada saat yang sama, cakrawala, langit yang awalnya cerah tiba-tiba dipenuhi awan merah darah dari segala arah, disusul suara guntur. Hem. Zhao Xiaojin yang tengah duduk di puncak gunung sambil memulihkan diri, membuka matanya karena terkejut dan menatap ke langit. Ini tampaknya. Kesengsaraan surgawi. 3126. Mengapa ada kesengsaraan surgawi? Zhao Xiaojin terkejut. Dia segera bangkit dan meninggalkan puncak gunung untuk menghindari pengaruh kesengsaraan surgawi. Pada saat yang sama, di dalam gua tempat tinggal. Ayo pergi. Naga emas cakar lima berteriak. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan mengirim naga emas cakar lima ke alam kura-kura hitam sebelum bergegas keluar dari gua tempat tinggalnya. Aku di sini. Suara Zhao Xiaojin terdengar. Qin Fei yang mendonga dan segera berteleportasi ke sisi Zhao Xiaojin. Apa yang sedang terjadi? Zhao Xiaojin bingung. Itu benar-benar takdir. Qin Fei yang tersenyum dan menjelaskan situasi di dalam gua. Adapun naga emas cakar lima, dia tentu saja mengabaikannya. Transformasi. Zhao Xiaojin terkejut. Dia benar-benar mengalami hal seperti itu. Ledakan. Retakan. Kesengsaraan surgawi di langit menjadi semakin mengerikan. Kilatan petir berwarna darah menari-nari di awan kesengsaraan surgawi bagaikan ular piton. Zhao Xiaojin menatap langit dan bertanya, apa budidaya ular piton itu? Penanaman. Qin Fei yang sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak memperhatikannya. Zhao Xiaojin langsung memutar matanya saat mendengar ini, dan berkata, kamu membantunya sementara kultifasinya belum dikonfirmasi. Bagaimana jika balasannya adalah permusuhan? Sebelum aku pergi, dia masih koma. Dia mungkin tidak tahu bahwa aku menolongnya. Qin Fei yang tersenyum pahit. Baiklah. Saya anggap kamu melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan namamu. Zhao Xiaojin terdiam. Namun, dia benar-benar menemukan hal baik seperti itu. Kalau ular piton itu benar-benar berhasil bertransformasi, betapa hebatnya kalau dia memeliharanya di sisinya. Retakan. Kesengsaraan surgawi pertama terjadi. Kekuatan surgawi yang mengerikan datang bagaikan air pasang, menutupi langit dan menghancurkan bumi. Binatang-binatang di sekitarnya pun ikut berlarian ketakutan. Dan gunung raksasa itu pun hancur berkeping-keping di bawah kekuasaan surgawi. Ular piton raksasa muncul dari debu dan asap. Pada saat itu, ia masih belum sadarkan diri. Zhao Xiaojin mengamati ular piton itu dan berkata dengan kaget, ia memiliki kultivasi berdaulat. Berdaulat. Qin Fei yang sedikit terkejut. Setelah mengamati lebih dekat, memang ada kultivasi kaisar. Ia tampaknya adalah seorang penguasa setengah langkah. Zhao Xiaojin bertanya dengan curiga, tidak dipersiapkan sama sekali, jadi bagaimana ia bisa melewati kesengsaraan. Mata Qin Fei yang berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak pergi dan membantunya? Aku. Zhao Xiaojin tertegun. Dia menatap malapetaka surgawi dengan ketakutan di matanya. Sungguh lelucon. Ini adalah kesengsaraan surgawi. Meskipun dia lahir di ibu kota aliansi dan telah melihat banyak hal, itu tetap saja pertama kalinya dia menghadapi kesengsaraan surgawi. Bahkan kekuatan surgawi ini bukanlah sesuatu yang bisa ia tolak dengan paksa. Meskipun kesengsaraan surgawi itu mengerikan, ia dapat menempat tubuh. Kekuatan tubuh juga merupakan metode yang hebat. Qin Fei yang tersenyum. Aku tahu itu. Saya mendengar bahwa dua orang bernama Qin Fei yang dan si Gilamo baru-baru ini muncul di kota laut angin. Tubuh fisik mereka bahkan dapat mengambil artefak tingkat autark. Zhao Xiaojin mengangguk. Anda pernah mendengarnya? Qin Fei yang terkejut. Bahkan kakak Yetian pun dikalahkan oleh Qin Fei yang ini. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Zhao Xiaojin mendengus dingin. Qin Fei yang tercengang. Dia mengamati Zhao Xiaojin dan berkata, dilihat dari ekspresimu, sepertinya kamu sedikit membenci Qin Fei yang. Bukan benci, melainkan benci. Kata Zhao Xiaojin. Dia tampaknya tidak melakukan sesuatu yang gila, kan? Qin Fei yang sedikit terdiam. Entah kenapa dia dibenci oleh seseorang. Aku tidak menyukainya. Jadi kenapa? Zhao Xiaojin memelototi Qin Fei yang. Tidak banyak, tidak banyak. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya dan menatap ular piton raksasa itu. Kesengsaraan surgawi telah terjadi, tetapi belum ada tanda-tanda akan terbangun. Ayo, aku akan membantumu menenangkan tubuhmu. Mata Qin Fei yang berbinar sedikit, dia meraih Zhao Xiaojin dan bergegas menuju kesengsaraan surgawi. Kamu gila. Wajah Zhao Xiaojin menjadi pucat. Jangan panik. Saya telah menguasai hukum petir. Bencana surgawi ini tidak terlalu mengancam saya. Qin Fei yang tersenyum tipis dan mendarat di atas ular piton raksasa itu. Ia memperingatkan, kau tetap di sini. Setelah berkata demikian, dia melepaskan Zhao Xiaojin dan melesat ke angkasa untuk menyongsong malapetaka surgawi. Melihat punggung Qin Fei yang, mata Zhao Xiaojin sedikit linglung. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria yang tampak biasa ini cukup menawan. Kembali ke Qin Fei yang. Melihat kesengsaraan surgawi yang turun dari langit, dia sebenarnya masih sedikit gugup. Karena kesengsaraan surgawi ular piton raksasa itu berbeda dengan kesengsaraan surgawinya. Saat itu, saat dia melampaui kesengsaraan surgawi, itu adalah setengah langkah kesengsaraan surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Namun sekarang, ular piton raksasa itu adalah penguasa setengah langkah. Ada perbedaan yang sangat besar. Meskipun tingkat kultifasinya telah melangkah ke tahap indestructial yang lebih sukses setelah bertahun-tahun, dia masih cukup jauh dari tahap setengah langkah Soverein. Meskipun dia memiliki kekebalan tertentu terhadap kesengsaraan surgawi setelah menguasai hukum petir, perbedaannya terlalu besar, jadi dia tidak bisa menahan rasa sedikit gugup. Dia khawatir tidak dapat menahan cobaan surgawi dengan kemampuannya saat ini. Namun, dia harus mencobanya. Dalam sekejap mata, Qin Fei Yang dan kesengsaraan surgawi bertabrakan dengan keras, dan rasa sakit yang menusuk segera menyapu dirinya. Seperti yang diharapkan. Sekalipun dia menguasai hukum petir, karena perbedaan kultifasi, dia tidak dapat melakukannya semudah ketika dia melampaui kesengsaraan surgawi. Namun, masih dalam batas toleransi. Hukum petir bergulir dan menyatu dengan kesengsaraan surgawi. Sebab hanya setelah hukum petirnya menyatu dengan kesengsaraan surgawi, dia dapat mengendalikannya. Ledakan. Di langit. Kesengsaraan surgawi yang kedua mulai terjadi. Qin Fei Yang akhirnya menyatukan hukum petir dan kesengsaraan surgawi menjadi satu. Kemudian, di bawah kendalinya, kesengsaraan surgawi berubah menjadi ribuan gumpalan dan melonjak menuju Zhao Xiaojin sedikit demi sedikit. Karena jika seluruh kesengsaraan surgawi itu menghantam Zhao Xiaojin, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, ia harus menyatu ke tubuh Zhao Xiaojin sedikit demi sedikit. Begitu kuat. Pada saat yang sama, Zhao Xiaojin menatap metode Qin Fei Yang, matanya penuh dengan keterkejutan. Itu adalah pertama kali dalam hidupnya dia melihat seseorang yang mampu mengendalikan kesengsaraan surgawi. Dia segera merasakan sedikit rasa iri di hatinya. Jika dia juga menguasai hukum petir, bukankah dia akan takut pada malapetaka surgawi seperti orang ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Cepatlah dan bersiap! Qin Fei Yang melihat ekspresi Zhao Xiaojin yang sedang berpikir dan tidak bisa menahan rasa marahnya. Bagaimana dia masih bisa membiarkan imajinasinya menjadi liar di saat seperti ini? Zhao Xiaojin kembali sadar dan buru-buru menenangkan diri untuk menyambut datangnya malapetaka surgawi. Ledakan! Gumpalan pertama kekuatan petir turun dan perlahan mendekati lengan Zhao Xiaojin. Meskipun itu hanya setitik kecil, Zhao Xiaojin merasakan ancaman yang besar. Dia tidak berani ceroboh sama sekali. Ketika gumpalan kecil kekuatan petir itu menyatu dengan lengan Zhao Xiaojin, kekuatan mengerikan segera meledak. Seluruh lengannya langsung terkoyak, dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Hal ini membuat Zhao Xiaojin langsung merasa takut. Tunggu! Jangan panik, cepat gunakan kekuatan ini untuk menenangkan tubuhmu. Jika kamu tidak kuat, minumlah pil kehidupan ilahi. Teriakin Fei Yang. Oke! Zhao Xiaojin menganggup dan segera duduk bersila di kehampaan. Dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit, menyerap energi kesengsaraan surgawi dan terus-menerus melembutkan tubuhnya. Retakan! Kesengsaraan surgawi kedua terjadi lagi. Qin Fei Yang berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi kesengsaraan surgawi dan segera menyatu dengan hukum petir. Zhao Xiaojin akhirnya selesai menyerap halayan kekuatan petir pertama. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa baik tubuhnya maupun kekuatannya, keduanya menjadi lebih kuat. Setelah merasakan rasa manisnya, dia bekerja lebih keras lagi. Dia mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan melemparkannya ke dalam mulutnya untuk menyambut gumpalan kedua, gumpalan ketiga, dan gumpalan keempat kekuatan petir. Nyatanya, dibandingkan dengan Qin Fei Yang dan Frenzi, dia jauh lebih beruntung. Karena saat itu, Qin Fei Yang dan Frenzi tidak memiliki siapapun untuk membantu mereka dan harus menanggung kesengsaraan surgawi satu demi satu. Ada perbedaan besar antara kesengsaraan surgawi yang lengkap dan secerca energi petir. Dan sekarang, Qin Fei Yang membagi kesengsaraan surgawi menjadi ribuan gumpalan, dan kekuatannya secara alami turun ke titik terendah. Dengan kata lain, kerusakan yang dialami Zhao Xiaojin sekarang hanyalah 1 berbanding 10 juta atau bahkan 1 berbanding 10 ribu dari kesengsaraan surgawi yang lengkap. Kalau dia tidak mampu menahannya, maka dia tidak layak disebut jenius. Itu juga karena kecepatan penyerapan Zhao Xiaojin terlalu lambat sehingga semakin banyak kesengsaraan surgawi terakumulasi di atas Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga mencoba melihat apakah dia dapat menggunakan kesengsaraan surgawi penguasa setengah langkah untuk mengangkat tubuhnya ke tingkat yang menantang surga. Namun, ketika dia dengan cepat menyerap kesengsaraan surgawi yang lengkap, tubuh dan kekuatannya tidak meningkat sama sekali. Dengan kata lain, setelah mencapai tingkat supremasi, kesengsaraan surgawi memang tidak mampu lagi melanjutkan peningkatan kekuatan tubuh dan tenaga. Tetapi, energi yang terkandung dalam kesengsaraan surgawi piton benar-benar membuatnya takut. Di masa lalu, entah itu kesengsaraan miliknya sendiri, teratai api, atau kesengsaraan naga emas cakar lima, energi yang terkandung dalam kesengsaraan surgawi jauh lebih rendah daripada kesengsaraan surgawi ular piton ini. Dia bisa menyimpulkan bahwa, tanpa menyerap semua kesengsaraan surgawi, tubuh dan kekuatan Zhao Xiao Jin dapat dinaikkan ke tingkat supremasi. Melihat meningkatnya kekuatan petir di atas Qin Fei Yang, semangat kompetitif Zhao Xiao Jin pun terstimulasi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Saat ini, kekuatan petir di atas Qin Fei Yang dapat digambarkan sebagai kumpulan petir. Sebab hingga saat ini, 15 kesengsaraan surgawi telah turun. Dan Zhao Xiao Jin bahkan belum selesai menyerap energi dari satu kesengsaraan surgawi. Sebagai perbandingan, dia tiba-tiba merasa dirinya terlalu lemah. Kamu bisa menambah intensitasnya, aku bisa mengatasinya. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Kekuatan petir meningkat dari satu menjadi sepuluh dan memasuki tubuh Zhao Xiao Jin. Rasa sakit yang hebat pun berlipat ganda. Harus diakui bahwa tekad Zhao Xiao Jin tidak buruk. Dia menggertakkan giginya dan bertahan. Ledakan. Setelah menyerap energi dari satu kesengsaraan surgawi, tubuh dan kekuatannya dinaikkan ke tingkat artefak ilahi tingkat rendah. Seperti yang diharapkan. Gumam Qin Fei Yang. Energi yang terkandung dalam kesengsaraan surgawi penguasa setengah langkah memang berbeda. Tingkatkan intensitas. Zhao Xiao Jin meraung. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan meningkatkan sepuluh helai energi petir menjadi lima puluh helai. Karena seiring tubuh Zhao Xiao Jin menjadi lebih kuat, daya tahannya juga akan meningkat secara bertahap. Namun secara bertahap, Qin Fei Yang mulai tidak dapat menahannya. Karena kekuatan kesengsaraan surgawi menjadi lebih kuat. Kekebalan terhadap hukum petir pun menjadi semakin lemah. Sekitar satu jam kemudian, kesengsaraan surgawi ke-70 turun. Kekuatan petir di atas Qin Fei Yang tidak bisa lagi digambarkan sebagai kumpulan petir. Itu bisa digambarkan sebagai lautan petir. Gelombang petir melonjak di langit seperti gelombang yang marah, memancarkan aura yang merusak. Bisa. Saat kesengsaraan surgawi ke-70 turun, Qin Fei Yang memuntahkan setegup darah. Tangannya hancur, dan tubuhnya retak inci demi inci. 3.127. Apakah kamu baik-baik saja? Ekspresi Zhao Xiaojin sedikit berubah. Jangan khawatirkan aku. Qin Fei Yang menatap langit dengan ekspresi serius. Masih ada 29 kesengsaraan surgawi yang tersisa. Tampaknya akan sulit untuk mengatasinya. Dalam waktu kurang dari satu jam, Zhao Xiaojin telah menyerap 15 baut energi kesengsaraan. Tubuh dan kekuatannya juga telah ditingkatkan ke tingkat artefak ilahi tingkat tertinggi. Dia tinggal selangkah lagi untuk mencapai tingkat puncak. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, Zhao Xiaojin menjadi tenang dan terus memurnikan. Siapa kamu? Tiba-tiba, terdengar suara ragu. Qin Fei Yang menunduk dan melihat ular piton raksasa itu tengah membuka matanya dengan mengantuk dan menatap ke arah mereka berdua. Kamu tidak tidur, kan? Mulut Qin Fei Yang berkedut. Ya, saya terluka para oleh lawan saya selama transformasi dan menjadi sangat lemah, jadi saya tertidur. Siapa kamu? Apakah kamu melampaui kesengsaraan surgawi? Ular piton raksasa itu menatap Qin Fei Yang dengan susah payah. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Dia sangat mengantuk. Tidak. Namun saat berikutnya, ular piton raksasa itu bangkit dan menatap kesengsaraan surgawi. Aura kesengsaraan surgawi terkunci padanya, artinya ia melampaui kesengsaraan surgawi. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah kesengsaraan surgawi. Mengapa ada dua manusia di dalamnya? Terutama pria itu, yang telah menghalangi semua kesengsaraan surgawi. Tingkat kultivasinya hanya pada tahap abadi yang fenomenal. Bagaimana dia bisa memiliki cara yang begitu kuat? Ledakan. Kesengsaraan surgawi ke-71 terjadi. Qin Fei Yang segera menatap kesengsaraan surgawi dengan kegelisahan di matanya. Hanya dalam beberapa detik, kesengsaraan surgawi turun. Tubuh dan pikiran Qin Fei Yang bergetar hebat. Semakin banyak retakan muncul di tubuhnya, dan darahnya mewarnai langit menjadi merah. Jika bukan karena kemampuan penyembuhan diri dari kekuatan garis keturunannya dan pencairan api kehidupannya, tubuhnya pasti sudah hancur berkeping-keping. Tapi meski begitu, jantungnya menjadi semakin berat. Dia buru-buru mengeluarkan segenggam besar pil kehidupan ilahi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Energi agung meledak dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Dia sangat tangguh. Ular piton raksasa itu menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Kemudian, ia menatap Zhao Xiao Jin dengan ekspresi tercengang. Dia benar-benar menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk menguatkan tubuhnya. Manusia-manusia ini pasti gila. Bagaimana dia bisa melakukan hal gila seperti itu? Retakan. Kesengsaraan surgawi yang ke-72, ke-73, dan ke-74 terjadi silih berganti. Qin Fei Yang telah mencapai batasnya. Mundur. Tubuh fisik dan kekuatan Zhao Xiao Jin kembali bersinar, melangkah ke tahap puncak. Dia sangat gembira. Siapakah yang menyangka bahwa sebenarnya dia akan memperoleh kekayaan sebesar itu dari cobaan tersebut? Namun, ketika dia melihat kondisi Qin Fei Yang, dia tidak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresinya. Jika keadaan terus seperti ini, Qin Fei Yang akan tamat. Mundur sekarang adalah pilihan paling bijaksana. Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi yang terakumulasi sudah cukup untuk meningkatkan tubuh fisiknya ke tingkat makhluk tertinggi. Jangan mundur. Begitu kau mundur, tamatlah riwayatku. Ketika ular piton raksasa mendengar kata-kata Zhao Xiao Jin, ia langsung meraung. Ia tidak yakin ia bisa bertahan dari 20 kesengsaraan surgawi yang tersisa. Dalam mimpimu, kau ingin kami membawanya sementara kau duduk dan menikmati hasil kerja keras kita. Jangan lupa bahwa ini adalah kesengsaraan surgawimu. Qin Fei Yang terdiam. Kita semua bersaudara. Apa yang membedakan antara saudaramu dan saudaraku? Anda memperlakukan saya seperti orang luar. Ular piton raksasa itu tersenyum tanpa tersipu. Saudara laki-laki. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut, dia benar-benar ramah. Ular piton raksasa itu meraung, Saudaraku, aku punya harapan besar padamu. Kamu bisa melakukannya. Lakukan yang terbaik. Enyahlah. Qin Fei Yang berteriak dengan marah. Dia benar-benar tidak tahu apa itu sopan santun. Namun, kali ini, membantu Zhao Xiaojin meningkatkan tubuh fisik dan kekuatannya memberinya inspirasi. Mengapa tidak menggunakan metode yang sama untuk membantu orang lain memperkuat tubuh fisik dan kekuatan mereka? Misalnya, Zhao Tai Lai, Tang Hai, Blut Kirin, Serigala Bermata Putih, 54 Jenderal Ilahi, dan seterusnya. Jika tubuh fisik setiap orang dapat ditingkatkan ke tingkat tertinggi, maka kekuatan keseluruhan dunia kura-kura hitam akan meningkat ke tingkat lain. Memikirkan hal ini, mata Qin Fei Yang berbinar. Dia mengirimkan suaranya, Kakak senior gila, cepat ubah penampilanmu. Apa? Suara gila terdengar dalam benaknya. Jangan katakan itu. Cepatlah. Desak Qin Fei Yang. Itu jelas bukan hal yang baik. Si gila bergumam dan mengambil pil penyamaran, berubah wujud menjadi mau hui. Pikiran Qin Fei Yang tergerak, dan si gila segera muncul di sampingnya. Sialan, kau mencoba membunuhku. Ekspresi krezi berubah drastis saat dia melihat ini. Jangan bicara omong kosong. Cepat dan bantu. Kata Qin Fei Yang. Kamu wuhui. Zhao Xiao Jin tercengang. Mengapa dia muncul? Bukankah dia meninggalkan ibu kota aliansi untuk berlatih. Krezi mengabaikan Zhao Xiao Jin dan segera mengaktifkan hukum petir. Dia bergabung dengan Qin Fei Yang untuk melawan kesengsaraan surgawi. Dengan bantuan Krezi, tekanan Qin Fei Yang berkurang. Jadi kalian berdua telah menguasai hukum petir. Ular piton raksasa itu menganggup tanda mengerti. Jadi kamu bersembunyi di sini. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Ledakan. Mengikuti dengan saksama. Aura mengerikan datang dari kejauhan. Apa-apaan itu? Ekspresi Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berubah. Pupil mata ular piton raksasa itu pun mengecil. Segera. Seekor binatang buas yang besar meraung dan muncul di garis pandangan mereka. Ukurannya sangat aneh. Kepala singa, tanduk rusa, mata harimau, badan rusa, sisik naga, ekor naga. Seluruh tubuhnya seperti giyok putih, murni dan tanpa cacat. Ini tampaknya. Pikiran Qin Fei Yang terguncang. Ini adalah kilin giyok putih. Kilin giyok putih, kilin api, dan kilin darah termasuk dalam ras kilin. Dia tidak menyangka akan ada binatang ilahi alami di tempat ujian ini. Benda ini, aku menyukainya. Mata si gila berbinar. Suka itu. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat si gila, hanya untuk melihatnya menatap kilin giyok putih dengan tatapan berapi-api. Jelas sekali. Si gila tertarik pada kilin giyok putih ini dan ingin menaklukkannya. Namun, kultifasi kilin giyok putih ini tidak sederhana. Terlebih lagi, itu adalah binatang ilahi dengan garis keturunan ortodoks. Akan sulit bagi crazy untuk menaklukkannya. Karena di sini, dia tidak bisa menggunakan artefak ilahi yang menentang surga. Ini adalah rintangan besar. Kecuali dia bisa mengalahkannya. Ular piton raksasa itu menatap kilin giyok putih, matanya penuh amarah. Kau benar-benar menghantuiku. Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Dialah yang memanfaatkan perubahan wujud kaisar ini untuk menyerangku secara diam-diam dan melukai aku dengan serius. Tidak mudah bagi kaisar ini untuk melarikan diri dari sini, tetapi aku tidak menyangka ia akan menemukanku lagi. Kata ular piton raksasa. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan tersenyum. Tapi sekarang, kamu tidak perlu khawatir, dia tidak berani mendekati kesengsaraan surgawi. Seperti yang diharapkan. Saat kilin giyok putih hendak mendekat, ia tiba-tiba berhenti dan berdiri tidak jauh, menatap ular piton raksasa, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Datanglah jika kau punya nyali. Ular piton raksasa itu memandanginya dengan pandangan provokatif. Kamu sedang mencari kematian. Mata white jade kilin bersinar terang saat ia menukik ke arah ular piton raksasa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan kesengsaraan surgawi melesat keluar. Ekspresi kilin giyok putih berubah dan buru-buru mundur. Kemudian, ia menatap Qin Fei Yang dengan kaget dan marah dan meraung, aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Jika kamu tidak datang, tentu saja aku tidak akan menyerangmu. Qin Fei Yang tersenyum. Crazy melihat bahwa kilin giyok putih begitu takut dengan kesengsaraan surgawi dan senyum terpancar di matanya. Aku punya ide. Gunakan kesengsaraan surgawi. Qin Fei Yang bertanya secara diam-diam. Kami benar-benar memiliki hubungan telepati. Si gila terkekeh. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya dan berkata, jangan terburu-buru. Mari kita tunggu kesengsaraan surgawi berakhir terlebih dahulu. Sekarang, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi kesengsaraan surgawi yang tersisa. Zhao Xiaojin juga sedikit bingung. Apa yang membuatmu panik? Bukankah kamu masih punya kami? Teriak si gila. Huff. Zhao Xiaojin melotot ke arah si gila dan terus melembutkan tubuhnya. Retakan. Segera. Kesengsaraan surgawi ke-85 terjadi. Bahkan jika Qin Fei Yang dan Crazy bekerja sama, mereka tetap tidak dapat bertahan. Keduanya berlumuran darah. Di sisi lain, ular piton raksasa memiliki nasib yang paling mudah. Kilin Giyok Putih tidak maju dan menatap dingin ke arah Qin Fei Yang dan si gila. Ia tidak percaya bahwa mereka berdua benar-benar dapat menahan semua kesengsaraan surgawi. Selama mereka tidak bisa, mereka berdua pasti akan hancur. Setelah mereka berdua mati, ular piton raksasa itu pasti tidak akan mampu menahannya dengan kemampuannya yang kecil. Pada saat itu, ia akan mati di bawah kesengsaraan surgawi tanpa perlu melakukan apapun. Beberapa ratus napas lagi berlalu. Kesengsaraan surgawi ke-90 terjadi. Qin Fei Yang dan Crazy sudah mencapai batas mereka. Tidak. Jika begini terus, kita semua akan tamat. Kata si gila dengan serius. Qin Fei Yang berkata, jika kita dapat mengaktifkan seni karakter pertempuran, kita dapat mencobanya. Kalau begitu cepatlah dan aktifkan. Gila mendesak. Kau tidak tahu, tapi di tempat uji coba ini, mustahil untuk mengaktifkan benda suci yang menentang surga. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sial, kalau begitu ini akan merepotkan. Crazy mengangkat alisnya. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia mengirimkan transmisi suara. Kenapa kita tidak membawa ular piton raksasa itu ke dunia kura-kura hitam? Hmm. Qin Fei Yang tercengang. Ini adalah ide yang bagus. Setelah memasuki dunia kura-kura hitam, entah itu dia atau si gila, mereka bisa bertarung habis-habisan. Kalian semua, singkirkan ini segera. Kekuatan kesengsaraan surgawi telah mencapai tingkat penguasa yang lebih sukses. Dunia kura-kura hitam akan baik-baik saja, tetapi aku tidak dapat menjamin kehidupan dunia kura-kura hitam. Suara anak kecil itu tiba-tiba terdengar dalam pikiran Qin Fei Yang dan si gila. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Retakan. Kesengsaraan surgawi ke-91 terjadi. Si gila menggertakkan giginya, menatap kesengsaraan surgawi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, mari kita bertaruh. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Mereka terjebak di kedalaman ketiga hukum petir, tidak mampu menerobos. Sekarang kesengsaraan surgawi telah terjadi, mereka mungkin juga menemukan terobosan dalam kesengsaraan surgawi seperti di pulau naga ilahi. Mereka berdua segera meminum pil kehidupan ilahi dan mengirim cincin alam semesta ke kastil kuno. Setelah itu, mereka berdua mengambil inisiatif untuk menghadapi kesengsaraan surgawi dengan hukum petir. Seperti yang diharapkan dari si gila. Ular piton raksasa itu mengerutu. Mata Zhao Xiaojin dan kilin giok putih juga bergetar. Bagaimana bisa ada orang gila seperti itu di dunia ini? Bukankah ini seperti mencari kematian. Ledakan. Kesengsaraan surgawi melanda dan tubuh Kinfei yang dan si gila langsung terkoyak. Apa yang kau lakukan? Lari. Zhao Xiaojin meraung. Akan tetapi mereka berdua menutup telinga terhadapnya dan dengan tenang memahami kekuatan dan misteri kesengsaraan surgawi. Petir terus menyambar di sekeliling, memancarkan aura apokaliptik. Meskipun tubuh Kinfei yang dan si gila sedang dihancurkan, jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa hukum petir mereka dengan cepat menyatu dengan kesengsaraan surgawi. 3128. Jadi begitulah adanya. Mengumpulkan kibawaan dalam tubuh, menggabungkan keberuntungan langit dan bumi, mengendalikan petir di telapak tangan, memanggil guntur ilahi sembilan surga. Saat tubuh mereka hancur total, mereka berdua akhirnya mengerti. Jiwa-jiwa dewa yang melayang dalam kilatan petir perlahan berkumpul dan berubah wujud menjadi manusia. Keduanya berdiri di tengah kilatan petir, seakan-akan mereka telah menyatu dengan malapetaka surgawi, dan malapetaka itu tidak lagi membahayakan mereka. Apa yang sedang terjadi? Zhao Xiaojin, ular piton raksasa, dan kilin giok putih memandang Kinfei Yang dan nyonya dengan heran. Orang gila itu melirik Kinfei Yang dan berkata dengan marah, kamu benar-benar tidak ketinggalan sama sekali. Bukankah kamu juga sama? Kinfei Yang terkekeh. Enyah. Dalam hal kekuatan hukum, aku lebih kuat darimu. Orang gila itu melotot marah padanya. Itu dulu, sekarang aku lebih kuat darimu. Kinfei Yang tersenyum bangga. Jangan terlalu bangga. Orang gila itu mendengus dingin. Mengapa kamu mengubah penampilanmu? Suara Zhao Xiaojin tiba-tiba terdengar. Hem. Kinfei Yang dan si gila tercengang. Mereka saling memandang dan mengumpat dalam hati. Setelah tubuh mereka hancur, hanya jiwa suci mereka yang tersisa. Efek dari pil bentuk ilusi juga telah kehilangan efeknya. Sekarang, mereka berdua telah mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Anda. Zhao Xiaojin menatap mereka berdua dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berseru, kalian adalah Kinfei Yang dan Mo si gila. Hah. Kinfei Yang dan si gila tercengang. Wanita ini benar-benar tahu seperti apa penampilan mereka. Retakan. Pada saat ini, bencana surgawi lainnya turun dari langit dan menyerang dengan dahsyat. Namun, itu tidak lagi menjadi ancaman bagi Kinfei Yang dan Matman. Tak lama kemudian, kesengsaraan surgawi itu berakhir. Semua kesengsaraan surgawi berubah menjadi petir dan berkumpul di sekitar Kinfei Yang dan Matman. Orang gila itu berkata lewat transmisi suara, Kin tua, menurutmu apakah kita harus membunuh mereka? Apa yang sedang kamu pikirkan? Dia adalah putri Zhao Eriong. Cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. Kinfei Yang memutar matanya. Mengesankan, mengagumkan. Kedua saudaraku, aku pasti akan berteman dengan kalian. Ular piton raksasa itu tertawa terbahak-bahak dan terbang tinggi ke angkasa. Cakrawala. Seberkas cahaya ilahi turun dan menyatu ke tubuh ular piton raksasa itu. Ini adalah cahaya keberuntungan setelah kesengsaraan surgawi dan sangat bermanfaat bagi ular piton. Ketika cahaya keberuntungan menyatu ke dalam tubuh ular piton, ular piton itu segera menyelesaikan transformasi terakhirnya. Seekor naga api sepanjang 10.000 kaki lahir dan kekuatan naganya meraung ke segala arah. Lebih-lebih lagi, tubuhnya yang lemah juga telah pulih sepenuhnya. Haha. Kilin kecil, ayo bertarung lagi. Naga api tertawa liar dan menerkam ke arah kilin diok putih bagaikan kilat. Takut padamu. Kilin diok putih mendengus dingin dan tubuhnya membengkak karena angin. Dalam sekejap mata, seekor binatang raksasa sepanjang 10.000 meter muncul dan mulai bertarung dengan naga api. Qin Fei Yang dan orang gila itu saling berpandangan dan melangkah maju bersamaan. Mereka mendarat di depan Zhao Xiaojin dengan lautan petir. Zhao Xiaojin segera bangkit dan mundur sambil menatap mereka berdua dengan panik. Gadis kecil, karena kau sudah mengetahui identitas kami, kami hanya bisa membunuhmu untuk membungkamu. Orang gila itu tertawa sinis. Itu hanya dua jiwa suci, mengapa aku harus takut padamu? Zhao Xiaojin mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan marah. Jika kamu tidak takut, mengapa kamu mundur? Orang gila itu menatapnya dengan tatapan menggoda. Saya. Wajah Zhao Xiaojin menjadi pucat. Cukup. Berhentilah menggodanya. Qin Fei Yang tersenyum dan menatap Zhao Xiaojin, jangan takut, kami tidak hanya tidak akan menyakitimu, kami juga akan melindungimu. Mengapa? Zhao Xiaojin tercengang. Ikutlah dengan kami ke suatu tempat. Sementara kami merekonstruksi tubuhmu, kami akan membantumu melembutkan tubuhmu. Kami juga akan memberitahumu detailnya. Kata Qin Fei Yang. Saya tidak pergi. Zhao Xiaojin menggelengkan kepalanya. Jika kau tidak percaya pada kami, setidaknya kau harus percaya pada ayahmu. Ayahmu juga tahu identitas kami. Qin Fei Yang tersenyum. Ayahku pun tahu. Zhao Xiaojin terkejut. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Saya katakan, jangan menunda-nunda. Jika kamu memprovokasi saya, saya akan memerkosa kamu terlebih dahulu dan kemudian membunuhmu. Orang gila itu melotot tajam ke arah Zhao Xiaojin. Zhao Xiaojin mengecilkan lehernya. Batuk-batuk. Qin Fei Yang terbatuk kering dan berkata, kakak senior, bisakah kamu bersikap lebih lembut? Jangan membuatnya takut. Jika kamu tidak membuatnya takut, apakah dia akan patuh? Orang gila itu mengerutkan bibirnya dan mencengkeram lengan Zhao Xiaojin. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Zhao Xiaojin langsung meraung, wajahnya penuh ketakutan. Orang gila itu menutup telinga dan menyaret Zhao Xiaojin ke sisi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan mereka bertiga beserta Lei Hai menghilang tanpa jejak. Naga api dan kilin diok putih bertarung dengan sengit dan tidak menyadari hilangnya mereka bertiga. Alam penyuh hitam. Di atas tanah iblis. Ini. Zhao Xiaojin menatap ladang obat di bawah dengan heran. Ini adalah benda suci spasial miliku. Qin Fei Yang tersenyum. Begitu besar. Zhao Xiaojin terkejut, lalu mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar, di tempat uji coba ini, mustahil untuk membuka benda suci spasial. Benarkah begitu? Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu bisa memperlakukan ini sebagai benda suci spasial yang berbeda. Beda? Bukankah itu masih sebuah benda suci spasial? Ada yang salah, ada yang benar-benar salah. Zhao Xiaojin menggelengkan kepalanya. Ada banyak hal aneh di dunia, tidak ada yang perlu dipikirkan. Biarkan aku bercerita tentang kami. Kami datang ke ibu kota aliansi untuk menyelidiki wakil pemimpin aliansi. Qin Fei Yang menatap Zhao Xiaojin dan berkata, selidiki wakil pemimpin aliansi. Zhao Xiaojin tercengang. Itu benar. Wakil pemimpin aliansi mencoba membunuh kita berkali-kali, dan terakhir kali di kota Laut Angin, sebenarnya ada seseorang dari balai darah yang datang untuk membunuh kita. Jadi kami curiga bahwa wakil pemimpin aliansi berkolusi dengan Blood Hall. Kata Qin Fei Yang. Mustahil. Zhao Xiaojin menggelengkan kepalanya dengan tegas. Wakil pemimpin aliansi adalah kakek Yetian. Kamu menyukai Yetian, jadi tentu saja kamu tidak akan mempercayainya. Tapi bukan hanya kami, bahkan balai iblis pun curiga dengan masalah ini. Itulah sebabnya kami mencoba segala cara yang mungkin untuk menyelinap ke ibu kota aliansi untuk menyelidiki masalah ini. Jika wakil pemimpin aliansi benar-benar tidak berkolusi dengan balai darah, maka itu adalah hal terbaik. Tetapi jika memang demikian, maka ancaman ini harus dihilangkan. Sebagai seseorang dari benua timur dan anggota aliansi penggarap nakal, saya yakin Anda harus tahu konsekuensi apa yang akan terjadi pada aliansi penggarap nakal jika wakil pemimpin aliansi benar-benar berkolusi dengan balai darah. Kata Qin Fei Yang. Zhao Xiaojin terdiam. Jika memang begitu, maka aliansi penggarap jahat sudah pasti akan menjadi tikus di benua timur. Dan sebagai anggota aliansi kultifator nakal, bukan hanya dia, bahkan orang tua dan saudara laki-lakinya akan dicerca oleh dunia. Jadi saya harap Anda dapat membantu kami merahasiakan ini dan tidak mengungkap identitas kami. Kata Qin Fei Yang. Saya, Zhao Xiaojin ragu-ragu. Begini saja, jika wakil pemimpin aliansi tidak berkolusi dengan Blood Hall, maka aku akan berdamai dengan aliansi penggarap nakalmu. Saya yakin Anda seharusnya mendengar bahwa wakil pemimpin aliansi bermaksud untuk berdamai dengan kita. Kata Qin Fei Yang. Aku tahu itu. Zhao Xiaojin mengangguk. Bagaimanapun juga, tidak ada salahnya jika kamu membantu kami. Sebaliknya, jika mereka benar-benar berkolusi satu sama lain, maka kamu akan menjadi kontributor yang hebat bagi aliansi penggarap nakal. Karena kaulah yang membantu kami mengungkap niat sebenarnya dari wakil pemimpin aliansi. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Saya. Zhao Xiaojin ragu sejenak lalu bertanya, jika wakil pemimpin aliansi benar-benar berkolusi dengan balai darah, bukankah itu berarti saudara Ye Tian juga terlibat? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah bicara dengan Ye Tian. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kata Qin Fei Yang. Zhao Xiaojin tertegun dan bertanya dengan curiga, kapan kamu berbicara dengan saudara Ye Tian. Saat kami berada di sungai bintang, kami bertarung dengan dua senjata ilahi berdaulat dari aula darah. Pada akhirnya, kami melarikan diri bersama dan berbicara sebentar. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jadi begitu. Zhao Xiaojin mengangguk tanda mengerti. Setelah merenung sejenak, dia menggertakan giginya dan berkata, baiklah, aku akan merahasiakannya untukmu, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membunuh orang tak bersalah di ibu kota aliansi. Kami bukan setan. Kamu juga bisa meluangkan waktu untuk pergi ke Win Si City dan bertanya-tanya. Lihat bagaimana orang menilai kita. Qin Fei Yang tersenyum. Saya pasti akan pergi. Zhao Xiaojin mendengus dingin. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, baiklah kalau begitu, aku akan terus membantumu melembutkan tubuhmu. Setelah berkata demikian, dia mengendalikan seratus untai kekuatan petir dan mengalirkannya ke tubuh Zhao Xiaojin. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan Mat Man juga duduk bersila di udara, membentuk kembali tubuh mereka. Waktu berlalu, setengah hari berlalu, tubuh Zhao Xiaojin akhirnya naik ke tingkat tertinggi. Hal ini membuatnya sangat bersemangat. Dan selama seluruh proses penempaan Zhao Xiaojin, dia hanya menghabiskan 50 baut kesengsaraan surgawi, dan masih ada 49 baut yang tersisa. Dan 49 baut terakhir bahkan lebih mengerikan daripada 50 baut pertama, jadi energi yang dikandungnya juga lebih mengerikan. Menurut spekulasi Qin Fei Yang, 49 baut sisanya seharusnya cukup untuk mengangkat tubuh mereka berdua ke tingkat tertinggi. Hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah serigala bermata putih dan naga emas cakar lima. Namun, keduanya menolak. Baru sekarang Qin Fei Yang menyadari bahwa tubuh fisik mereka telah mencapai tingkat makhluk tertinggi. Naga emas cakar lima adalah karena ia telah menyatu dengan tubuh naga leluhur naga emas. Selain itu, ia awalnya memiliki tubuh naga ilahi, dan itu adalah naga emas cakar lima. Tubuhnya tidak lebih lemah dari Qin Fei Yang dan orang gila. Adapun serigala bermata putih, dia tidak tahu. Itu selalu menjadi misteri. Pada akhirnya, Qin Fei Yang pergi menemui Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Kedua leluhur itu tidak menolak tawaran itu. Dan seperti yang diharapkan Qin Fei Yang, energi dari 49 baut kesengsaraan surgawi ini mengangkat tubuh mereka ke tingkat tertinggi. Waktu berlalu dengan cepat. Di luar, setengah tahun telah berlalu. Dan di dunia kura-kura hitam, sudah lebih dari 100 ribu tahun. Tubuh Qin Fei Yang dan Mat Man telah lama direkonstruksi. Alasan mengapa mereka tinggal di dunia kura-kura hitam adalah karena mereka mempelajari hukum petir. Saat mereka melampaui kesengsaraan, mereka telah memahami hakikat keempat yang mendalam. Sekarang, setelah masa meditasi, mereka akhirnya menyelesaikan tahap keempat yang mendalam. Petir Ilahi Sembilan Surga yang mendalam keempat. Dengan hukum petir sebagai panduan, mereka dapat memanggil Petir Ilahi Sembilan Surga untuk menghancurkan dunia. Terobosan ini juga berarti mereka berdua hanya tinggal selangkah lagi mencapai kesempurnaan dalam hukum petir mereka. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Qin Batian dan Lu Zheng yang sudah mencoba menerobos ke tahap kelima yang mendalam. Asal mereka memahami tingkat kelima yang mendalam, mereka akan mampu melangkah ke tingkat setengah langkah berdaulat. Qin Fei Yang keluar dari pengasingannya. Orang gila itu masih dalam pengasingannya. Bagaimanapun juga, satu-satunya hal yang ingin dilakukannya sekarang adalah menyingkirkan Qin Fei Yang. Adapun Zhao Xiaojin, Qin Fei Yang tidak membiarkannya berkeliaran di dunia kura-kura hitam. Setelah tubuhnya naik ke tingkat tertinggi, dia dikurung di ruang kultivasi di lantai dua kastil kuno. Karena Zhao Xiaojin bukanlah Zhuo Xiaojian, dia tidak bisa sepenuhnya mempercayainya, jadi semua yang ada di dunia kura-kura hitam harus dirahasiakan. 3129 Desir Di ruang budidaya di lantai dua, Qin Fei Yang muncul tanpa suara dan melihat Zhao Xiaojin duduk bersila di atas futon, matanya sedikit menyipit, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya suci. Ini adalah hukum cahaya. Kultivasi Zhao Xiaojin telah mencapai puncak tahap abadi, jadi kultivasi tidak berarti apa-apa baginya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah memahami hukum cahaya dan menerobos ke alam penguasa setengah langkah. Namun, meskipun lebih dari 100 ribu tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam, kemajuannya tidak terlalu besar. Yang keempat, yang mendalam itu seperti ambang pintu. Bahkan Qin Fei Yang dan si gila harus mengambil risiko yang sangat besar untuk memahami hukum petir tingkat keempat. Dapat dibayangkan bahwa Zhao Xiaojin tidak akan dapat memahami hukum cahaya tingkat keempat dalam waktu singkat. Bagaimana perasaanmu? Kata Qin Fei Yang. Zhao Xiaojin terkejut dan membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, dia merasa lega dan kemudian berkata dengan marah, tidak bisakah kamu bersuara saat masuk. Apakah kau mencoba menakutiku sampai mati? Apakah kamu begitu pemalu? Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Dulu aku cukup berani, tapi setelah apa yang kau dan si gila mau lakukan, aku jadi takut saat mendengar angin bertiup. Zhao Xiaojin mendengus dingin. Kita tidak berbuat banyak, bukan. Anda tidak perlu takut pada kami. Kami semua orang baik. Qin Fei Yang tersenyum. Orang baik. Zhao Xiaojin mencibir. Jika kamu tidak percaya padaku, maka tidak ada yang bisa aku lakukan. Baiklah, kita harus keluar. Kata Qin Fei Yang. Zhao Xiaojin berdiri, merapikan pakaiannya, dan bertanya dengan curiga, sudah berapa lama? Lebih dari seratus ribu tahun. Qin Fei Yang tersenyum. Apa? Lebih dari seratus ribu tahun. Lalu bukankah orang-orang di luar sudah mengira kita mati di tempat percobaan? Ekspresi Zhao Xiaojin berubah. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, di sini sudah seratus ribu tahun, tapi di luar baru setengah tahun. Time Array tidak dapat disembunyikan. Seratus ribu tahun di sini hanya setengah tahun di luar. Kau pasti bicara sambil tidur. Zhao Xiaojin sedikit terkejut. Dia menyentuh dahi Qin Fei Yang dan bergumam. Dia tidak demam. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei Yang menepis tangan Zhao Xiaojin dan melotot ke arahnya. Saya ingin menanyakan hal yang sama kepada Anda. Apakah saya terlihat seperti gadis konyol bagi Anda? Jangan membodohi saya. Zhao Xiaojin berkata dengan marah. Aku tidak bisa membodohimu. Menurutku kamu hanya orang bodoh. Seratus ribu tahun di sini sama dengan setengah tahun di luar sana. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Time Array. Qin Fei Yang memutar matanya. Rangkaian waktu. Zhao Xiaojin terkejut. Itu benar. Mengapa dia tidak memikirkan Time Array? Dasar otak babi, dia melakukan kesalahan kecil dan ditertawakan oleh bajingan ini. Tunggu sebentar. Tapi tiba-tiba. Ekspresinya membeku. Setengah tahun di luar sana sama dengan ratusan ribu tahun di sini. Setengah tahun, seratus delapan puluh hari. Mungkinkah Time Array di sini adalah seribu tahun sehari? Qin Fei Yang meliriknya dan berubah kembali ke penampilan Mo Yuan Cheng. Dengan lambayan tangannya, mereka berdua segera muncul di kehampaan di luar. Meski setengah tahun telah berlalu, tanah di bawahnya masih terfragmentasi seperti sebelumnya. Ada beberapa binatang buas yang berkeliaran di dekatnya. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan Mo Yuan Cheng, mereka langsung meraung, membuka mulut berdarah mereka, dan menerkam keduanya. Binatang-binatang buas ini pada dasarnya berada di alam abadi. Zhao Xiao Jin hanya mengeluarkan sedikit auranya dan membuat mereka takut. Aku penasaran apa yang terjadi pada naga api dan kilin giok putih. Qin Fei Yang bergumam. Awalnya, dia ingin menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk menaklukkan kilin giok putih, tetapi tubuhnya dan frenzy semuanya hancur, jadi dia hanya bisa menyerah sementara. Lagi pula, bahkan jika mereka masih memiliki tubuh, mereka tidak percaya diri bisa menaklukkan penguasa setengah langkah, apalagi kehilangan tubuh mereka. Qin, Mo Yuan Cheng, apakah arai waktu milikmu benar-benar berlangsung seribu tahun dalam sehari? Zhao Xiao Jin menoleh ke Qin Fei Yang dan menelan ludahnya. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Jadi, gila. Jika kau memiliki time arai yang begitu kuat, mengapa kau pergi ke Hall of the Exalted? Zhao Xiao Jin bingung. Time arai milik Hall of the Exalted hanya 500 tahun sehari. Dibandingkan dengan time arai milik Qin Fei Yang, panjangnya dua kali lipat. Bukankah kau mengatakan bahwa hanya dengan memasuki Aula Agung kita dapat memiliki kesempatan untuk mendekati wakil pemimpin? Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Jadi begitu. Zhao Xiao Jin mengangguk menyadari dan berpikir, kalian benar-benar berani. Kalian tidak hanya menyelinap ke ibu kota aliansi sendirian, tetapi kalian juga ingin mendekati wakil pemimpin. Jika kalian ketahuan, kalian bahkan tidak akan tahu bagaimana kalian mati. Ada sedikit rasa bangga di matanya. Aku bilang kamu bodoh, tapi kamu masih tidak mengakuinya. Saya memiliki senjata Soverein. Mengapa saya harus takut pada aliansi penggarap keliling? Qin Fei Yang memutar matanya. Ekspresi Zhao Xiao Jin membeku, dan dia berkata dengan marah, tidak bisakah kamu menyerang orang lain? Aku tidak memikirkannya. Bagaimana itu bisa bodoh? Baiklah, baiklah, baiklah. Ini salahku, salahku. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan bertanya, seberapa jauh pintu keluar tempat uji coba. Saya tidak yakin seberapa jauhnya. Saya mendengar dari ayah saya bahwa jika kita terus ke barat, kita akan melihat pegunungan yang berbentuk seperti badak. Pintu masuknya berada di tengah pegunungan. Kata Zhao Xiao Jin. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu berkata, kalau begitu, mari kita cari naga api dan kilin giyok putih terlebih dahulu. Mengapa kita mencari mereka? Zhao Xiao Jin curiga. Untuk menaklukkan mereka, tentu saja. Qin Fei Yang tersenyum. Sudut mulut Zhao Xiao Jin berkedut, dan dia berkata tanpa berkata apa-apa, mereka adalah binatang suci yang sesungguhnya. Menaklukkan mereka, apakah kamu sedang bermimpi? Bukannya aku tidak punya binatang suci di sisiku. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Apakah kamu? Mengapa aku tidak menyadarinya? Zhao Xiao Jin terkejut. Qin Fei Yang mengusap dahinya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa berbicara dengan Zhao Xiao Jin secara rincin. Kalau tidak, dia akan seperti bayi yang penasaran dan terus bertanya. Dia tidak berbicara lagi dan mengamati sekelilingnya. Tempat ujiannya sangat besar, di mana dia bisa menemukan kilin giyok putih dan naga api. Benar. Tiga ribu klon. Jika dia mengaktifkan tiga ribu klon, dia bisa mencari di area yang luas. Suara mendesing. Dengan pikiran Qin Fei Yang, tiga ribu klon tiba-tiba muncul, dan mereka semua tampak sama seperti Qin Fei Yang. Kamu harus menemukannya. Kata Qin Fei Yang. Dipahami. Ketiga ribu klon itu terkekeh dan berhamburan, menghilang ke langit secepat kilat. Mereka adalah. Zhao Xiao Jin tampak terkejut. Klon. Kata Qin Fei Yang. Tidak semudah itu. Aku mendengar tentang pertarunganmu dengan saudara Ye Tian. Pada akhirnya, kau mengaktifkan klon-klon ini untuk mengalahkannya. Kata Zhao Xiao Jin. Kamu sangat peduli padaku. Kamu tahu banyak tentangku. Qin Fei Yang terkekeh. Siapa yang peduli padamu? Jangan bersikap tidak tahu malu. Zhao Xiao Jin mendengus dingin. Ya. Aku tahu. Kamu peduli pada Ye Tian dan menyukainya. Jadi ketika kamu mendengar bahwa aku mengalahkannya, kamu juga membenciku. Kalau begitu, mengapa aku tidak memberimu kesempatan untuk membantu Ye Tian menghapus rasa malunya? Mari kita bertarung satu lawan satu. Qin Fei Yang menatapnya dengan nada mengejek. Tentu. Zhao Xiao Jin menganggup tanpa ragu. Namun, setelah menganggup, dia menyesalinya. Bahkan kakak Ye Tian tidak sebanding dengan pria ini, apalagi dia. Lupakan saja, wanita ini murah hati dan tidak akan berdebat dengan pria keji sepertimu. Dia menoleh untuk menyembunyikan kepanikan di hatinya. Pria keji. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Waktu berlalu dengan cepat. Tubuh utama, cepatlah kemari. Aku menemukan sesuatu. Di malam hari. Suara salah satu klon tiba-tiba terngiang di benak Qin Fei Yang. Begitu cepat. Qin Fei Yang terkejut. Dia segera memeriksa lokasi inkarnasi. Kemudian, dia meraih Zhao Xiao Jin dan bergegas menuju inkarnasi. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhao Xiao Jin mengerutkan kening. Jangan banyak bicara. Qin Fei Yang melotot padanya. Sekitar fajar, Qin Fei Yang akhirnya tiba di tempat klon itu berada. Itu adalah pegunungan yang membentang ratusan ribu mil. Puncak-puncak raksasa mengjulang tinggi ke angkasa, memancarkan aura megah. Klon itu berbaring di atas gunung, menatap ke bawah tanpa berkedip. Qin Fei Yang berjalan mendekat dan juga berbaring di samping klon itu sambil menunduk. Ada sebuah lembah di bawahnya, dan dua binatang buas tergeletak di lembah itu. Tubuh mereka berdarah, dan mereka hampir tidak bernapas saat mereka saling menatap. Itu benar. Itu adalah naga api dan kilin giyok putih. Apa yang mereka lakukan? Zhao Xiao Jin yang berada di samping, diam-diam bertanya-tanya. Apakah kamu bodoh? Mereka jelas sedang dalam masa pemulihan. Klon itu memutar matanya ke arahnya. Zhao Xiao Jin langsung melotot marah ke arah kloningan itu. Dia benar-benar dipandang rendah oleh seorang klon. Qin Fei Yang tidak dapat menahan tawa. Melihat kloningan itu, dia berkata, misi selesai, kalian boleh pergi dulu. Setelah berkata demikian, dengan sebuah pikiran, klon di sampingnya menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, klon-klon lain yang tersebar di tempat lain pun ikut menghilang. Semakin Zhao Xiao Jin melihatnya, semakin terkejut dia. Dia benar-benar berbicara dengan kloningan itu. Apa yang sedang terjadi? Apa-apaan? Qin Fei Yang mengabaikannya dan menatap ke bawah pada dua binatang suci itu. Dilihat dari penampilannya, mereka telah bertarung sejak setengah tahun lalu. Tetapi apa yang membuat mereka begitu membenci satu sama lain? Sekarang, kedua binatang itu dalam kondisi yang buruk. Baginya, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang baik. Namun, dia tidak bisa memaksanya. Meskipun kedua binatang itu terluka parah, laut ki mereka masih ada. Dengan laut ki, kultivasi mereka juga ada. Selama kultivasi mereka masih ada, mereka akan mampu membunuhnya jika mereka melawan dengan sekuat tenaga. Terlebih lagi, semua binatang suci ini adalah orang-orang yang sombong dan angkuh. Mereka tidak dapat dikendalikan dengan paksa, atau hal itu hanya akan menjadi bumerang. Mereka harus mengikuti mereka dengan sepenuh hati. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu perlahan berdiri dan mendarat di udara di atas lembah. Dia tersenyum dan berkata, sungguh takdir bertemu denganmu lagi. Zhao Xiaojin juga buru-buru berlari ke sisi Qin Fei Yang. Hem. Kedua binatang itu tercengang. Kakak, itu kamu. Naga api itu memamerkan taringnya dan sangat gembira. Pada saat yang sama, Kilin Diok Putih menjadi waspada. Ini aku, saudaraku. Qin Fei Yang juga tersenyum dan bertanya dengan curiga, apa yang kalian lakukan di sini? Bukankah itu jelas? Orang ini terus-terusan menggangguku. Lihat luka-luka di tubuhku, semuanya disebabkan olehnya. Saudaraku, cepat manfaatkan luka seriusnya dan bunuh dia bersama-sama. Daging Kilin, entah dipanggang atau direbus, rasanya enak. Naga api tertawa sinis. Aduh. Qin Fei Yang tercengang, jadi dia masih seorang pecinta kuliner. Pupil mata white jadi Kilin mengecil saat dia menatap naga api dan meraung, daging naga sucimu bahkan lebih harum. Sialan. Kakak kaisar ada di sini, masih berani bersikap sombong. Kata naga api dengan marah. Kilin Diok Putih mendengus dingin, menatap Qin Fei Yang, dan berkata dengan suara yang dalam, manusia, ini tidak ada hubungannya denganmu, ini dendam pribadi kami. 3.130 Kalau begitu, katakan padaku, apa dendamnya? Seperti kata pepatah, semakin banyak teman, semakin banyak pilihan. Apapun bisa didiskusikan, tidak perlu bertarung sampai mati, bukan. Lagi pula, kalian semua adalah makhluk suci, langka di dunia. Kalian harus menghargai hidup kalian. Bagaimana kalau begini, aku akan menjadi pembawa damai. Katakan saja padaku, dan aku akan menjadi hakimnya. Aku menjamin keadilan. Qin Fei Yang tersenyum. Rubah Tua Di mata Zhao Xiao Jin, senyum di wajah Qin Fei Yang adalah senyum yang menyeramkan. Dia tidak bisa tidak membencinya. Kilin biok putih merenung sejenak dan mengangguk. Apa yang kau katakan masuk akal? Kita semua adalah binatang suci, dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Aku akan membiarkanmu menjadi hakimnya. Itu benar. Menurut perkataan kita manusia, hanya keharmonisan yang mendatangkan kekayaan. Qin Fei Yang terkekeh dan menoleh kenaga api. Kaka, apa pendapatmu? Apakah kamu tidak tahu segalanya? Ia menyerangku saat aku sedang bertransformasi, menyebabkanku terluka parah dan pingsan. Jika kau tidak menolongku, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Kata naga api dengan marah. Kilin biok putih meraung, lalu mengapa kau tidak memberitahunya mengapa aku menyerangmu? Ya. Mengapa ia menyerangmu? Pasti ada alasannya. Qin Fei Yang menatap naga api dan berkata dengan curiga. Saya. Naga api itu tergagap dan tampak sedikit gugup. Dia menatap Qin Fei Yang dengan marah dan berkata, apakah kamu masih saudaraku? Ya, aku harus begitu. Tetapi saya lebih mementingkan akal sehat, bukan kekerabatan. Benar itu benar, salah itu benar. Jangan bilang yang salah itu benar hanya karena kita bersaudara. Qin Fei Yang tersenyum. Naga api tampak marah. Kilin biok putih melotot ke arah naga api, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, terlalu malu untuk memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Oke silahkan. Qin Fei Yang mengangguk. Kita harus mulai dari lebih dari seratus tahun yang lalu. Bajingan itu tiba-tiba muncul di lapangan pengadilan dan merampok harta karun para kaisar binatang, membuat marah manusia dan para dewa. Suatu hari, ia dikejar oleh berbagai kaisar binatang dan melarikan diri ke wilayah kaisar ini. Awalnya aku mengabaikannya, tapi tiba-tiba aku menyadari bahwa benda itu memiliki kekuatan garis keturunan naga ilahi dan akan berubah. Jadi, mengingat kita berdua adalah binatang suci, kaisar ini memutuskan untuk membantunya. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa setelah angin bertiup, ia malah akan menyerang saya dari belakang. Lalu, saat aku tak sadarkan diri, semua harta bendaku diambilnya, termasuk senjata suci yang menentang surga. Katakan padaku, apakah ada bajingan yang menggigit tangan yang memberinya makan? Kilin Giyok Putih meraung dengan marah. Aduh! Qin Feiyang menatap naga api dengan takjub. Naga api menoleh dengan rasa bersalah, tidak berani menatap langsung ke arah Qin Feiyang dan Kilin Giyok Putih. Katakan padaku, jika itu kamu, apakah kamu sanggup menoleransi hal seperti itu? Tentu saja tidak. Jadi, kaisar ini mencarinya kemana-mana. Suatu hari, kaisar ini akhirnya menemukannya. Melihat bahwa ia sedang berubah, kaisar ini memberinya obatnya sendiri dan menyergapnya. Namun ia beruntung dan lolos. Ketika ia ditemukan lagi, itu akan menjadi waktu untuk kesengsaraannya. Kau juga tahu itu. Kilin Giyok Putih sangat marah. Naga kecil, ini salahmu. Kilin Giyok Putih menolongmu karena niat baik, tapi kau malah berkomplot melawannya. Di dunia manusia kita, ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh penjahat. Jadi, kamu harus meminta maaf padanya dan mengembalikan harta yang dicurinya. Zhao Xiaojin melangkah maju dan menatap naga api. Naga api berkata dengan bangga, kaisar ini merampasnya dengan kekuatanku sendiri. Mengapa aku harus mengembalikannya? Kilin Giyok Putih berkata dengan marah, lihat, lihat. Beginilah sikapnya. Qin Fei Yang juga terdiam. Mengapa kepribadian naga api sangat mirip dengan serigala bermata putih? Mereka berdua tidak tahu malu. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang menatap Kilin Giyok Putih dan berkata sambil tersenyum, harta karun apa yang kamu miliki. Sejumlah besar ramuan obat, pil, batu jiwa, kristal dewa, seni dewa, artefak dewa, dan sebagainya. Kata Kilin Giyok Putih. Kau sudah menjadi setengah langkah penguasa. Selain pil dan kristal suci, tidak ada lagi yang berguna untukmu. Sedangkan untuk ramuan obat, kamu bukan seorang alkemis, jadi ramuan itu bahkan lebih tidak berarti. Satu-satunya yang berharga adalah artefak ilahi yang menentang surga yang kamu sebutkan. Kata Qin Fei Yang. Benar sekali, semuanya barang tak berguna. Apakah kamu harus bersikap seperti ini? Lagi pula, artefak dewa yang menentang surga milikmu itu hanyalah artefak dewa yang menentang surga tingkat rendah. Apa bagusnya itu? Naga api mengerucutkan bibirnya. Diam. Qin Fei Yang melotot tajam dan berkata, betapapun tidak berharganya, itu tetap milik orang lain. Apa salahnya jika kamu merebutnya? Naga api berkata dengan marah, aku merampasnya dengan kemampuanku sendiri. Apa yang kau inginkan? Wajah Qin Fei Yang gelap. Ini jelas tidak tahu malu. Tampaknya dia bahkan lebih tidak tahu malu daripada serigala bermata putih. Jangan terlalu sombong. Kalau kamu tidak menyerang dari belakang, apakah kamu akan merampas harta karun kaisar ini? Lagi pula, aku tidak peduli dengan harta karun ini. Aku hanya tidak menyukaimu, dasar bajingan yang tidak tahu terima kasih. Kilin Giyok Putih mengutuk. Itu benar. Lihatlah betapa murah hatinya Kilin Giyok Putih itu. Kalian berdua adalah binatang suci, jadi mengapa kalian begitu jauh darinya? Di mana harga dirimu sebagai binatang dewa? Di mana harga dirimu sebagai binatang dewa? Apakah kamu tidak takut diolok-olok kalau hal ini terbongkar? Qin Fei Yang tidak berdaya. Kulitnya tebal sekali. Apakah dia takut diolok-olok? Kilin Giyok Putih menatapnya. Aku berkulit tebal. Ayo gigit aku. Naga api menatapnya dengan provokatif. Ia seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Qin Fei Yang dan Zhao Xiao Jin saling berpandangan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan binatang suci yang tidak tahu malu seperti itu. Bagaimana dengan ini? Qin Fei Yang merenung sejenak. Ia menatap Kilin Giyok Putih dan berkata sambil tersenyum, Aku akan menebus kerugianmu. Anda. Kilin Giyok Putih tercengang. Ya, dia saudaraku. Saya akan bertanggung jawab atas kesalahannya. Pertama, saya akan meminta maaf atas namanya. Setelah Qin Fei Yang berkata demikian, dia membungkuk tiga kali, penuh ketulusan. Kilin Giyok Putih menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Naga api juga tercengang. Apakah dia benar-benar memperlakukannya sebagai saudara? Qin Fei Yang melanjutkan, Kalau begitu, jika kau percaya padaku, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kristal-kristal dewa, ramuan-ramuan obat, Pil-pil, kau boleh mengambil apapun yang kau mau. Kau juga boleh memilih artefak-artefak dewa yang menantang surga. Saya dapat memilih apapun yang saya inginkan. Kilin Giyok Putih tercengang. Apakah dia begitu murah hati? Ya. Saya hanya berharap kalian berdua bisa melupakan dendam masa lalu dan menjadi sahabat sejati. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Di mana? Kilin Giyok Putih merasa penasaran. Bisakah kamu percaya padaku? Dan, bisakah aku mempercayaimu? Nanti, saat aku membawamu ke tempat itu, aku janji kau tidak akan memberitahu siapapun. Tidak ada binatang buas. Kata Qin Fei Yang. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti sampah. Kata Kilin Giyok Putih. Siapa yang sedang kamu bicarakan? Kata naga api dengan marah. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kubicarakan. Kilin Giyok Putih melotot tajam ke arahnya. Mudah. Aku ingin berteman dengan makhluk suci sepertimu. Qin Fei Yang tertawa. Naga api memutar matanya dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum menyanjung. Itu. Saudara, bisakah kau membawaku ikut? Tidak. Aku tidak percaya padamu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jangan. Saya berjanji bahwa tanpa izin Anda, saya tidak akan menyentuh sehelai pun rumput atau pohon di sana. Sang naga api buru-buru bersumpah. Kilin Giyok Putih buru-buru berkata, Manusia, jangan percaya omong kosong itu. Diam. Apa aku sudah bicara padamu? Naga api itu melotot ke arah Kilin Giyok Putih dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Jika kau masih tidak percaya padaku, aku bersumpah atas nama orangtuaku. Kamu punya orangtua. Qin Fei Yang tercengang. Omong kosong, tanpa orangtua, bagaimana aku bisa dilahirkan? Mungkinkah aku melompat dari sebuah batu? Naga api memutar matanya. Qin Fei Yang tiba-tiba merenung. Jika kultifasi naga api begitu kuat, seberapa mengerikankah orangtuanya? Apakah orangtuamu masih hidup? Qin Fei Yang bertanya. Tentu saja. Apa maksudmu? Apakah kamu mengutuk mereka? Kata naga api dengan marah. Tidak, tidak. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirimkan transmisi suara, Kilin Giyok Putih, apakah kamu tahu siapa orangtuanya? Aku tidak tahu. Lebih dari seratus tahun yang lalu, ia tampak muncul begitu saja. Kilin Giyok Putih berpikir. Tidak mungkin. Jika memang begitu, mungkin itu bukan dari tempat uji coba. Qin Fei Yang terkejut. Tentu saja tidak. Pasti masuknya dari luar. Kata Kilin Giyok Putih. Itu datang dari luar. Jantung Qin Fei Yang berdebar kencang. Di luar, hanya ada orang-orang dari aliansi pembudidaya nakal. Jika memang begitu, naga api ini kemungkinan besar adalah mitra seseorang dari aliansi pembudidaya nakal. Jika memang begitu, semakin tidak mungkin ia membiarkan naga api memasuki dunia kura-kura hitam. Tunggu sebentar. Jika memang begitu, identitasnya mungkin akan terungkap. Ini karena Huolong telah melihat wujud aslinya saat dia melampaui kesengsaraan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kita kan sudah bersaudara, tapi kau masih saja bersikap waspada padaku seperti ini. Membosankan sekali. Naga api menatap Qin Fei Yang dengan ketidakpuasan. Baiklah. Aku akan membawamu masuk, tapi kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak hanya tidak akan menyentuh barang-barangku, tapi kau juga harus merahasiakannya. Kata Qin Fei Yang. Baiklah, demi nama kedua orang tuaku, jika aku membocorkan satu patah katapun, aku akan mati tercekik saat minum air dan mati tertimpa batu saat berjalan. Naga api mengangguk. Bisakah kamu menunjukkan sedikit ketulusan? Air dapat menyebabkan Anda mati tercekik. Batu dapat menghancurkanmu sampai mati. Juga, apakah batu akan jatuh dari langit? Qin Fei Yang terdiam. Zhao Xiao Jin tidak dapat menahan tawanya. Huo Long ini sungguh lucu. Sesuatu yang mustahil, itulah yang disebut sumpah racun. Gadis kecil, tidakkah kau berpikir begitu? Naga api menyeringai dan menatap Zhao Xiao Jin. Jangan bicara padaku, aku takut mempermalukan diriku sendiri. Zhao Xiao Jin segera melambaikan tangannya. Hei, 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 ada apa dengan sikapmu? Anda harus menghormati binatang suci lebih atau kurang. Naga api langsung merasa tidak puas. Ayolah, menurutku kau hanya seorang bajingan. Qin Fei Yang memutar matanya. Mendengar ini, naga api segera menatap Qin Fei Yang dengan marah. Baiklah, kali ini aku akan percaya padamu. Qin Fei Yang mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan muncul di langit di atas tanah iblis bersama Zhao Xiao Jin, naga api, dan kilin diok putih. Berengsek. Ketika melihat ladang obat di bawah dan merasakan energi agung dari urat kristal dan urat jiwa, mata naga api tiba-tiba melebar. Berapa banyak tanaman obat yang ada? Berapa banyak urat jiwa? Berapa banyak urat kristal? Dan semua tanaman obat itu sudah tua, dan tidak seorang pun tahu sudah berapa tahun tanaman itu ada. Ini sungguh harta karun yang tak tertandingi.